Karena leluhurnya dia mengaktifkan jiwa naga emas ungu. Karena leluhurnya dia memperoleh seni rahasia dewa naga. Itu juga karena leluhurnya sehingga kekuatan garis keturunannya dapat kembali ke leluhurnya. Dan juga karena nenek moyangnya maka umurnya bisa diperpanjang. Saat itu, jika bukan karena perlindungan leluhurnya, dia pasti sudah mati ketika dia menghancurkan kekuatan garis keturunannya. Oleh karena itu, dia harus melindungi wilayah yang ditinggalkan leluhurnya, meskipun itu harus mengorbankan nyawanya. Pak Tua Qin menatap Qin Fei Yang dalam-dalam, menghela nafas lega, dan tersenyum, kalau begitu kamu bisa membawanya pergi. Meskipun dia tidak bisa melihat melalui Qin Fei Yang, dia masih percaya pada hal ini. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mengirim Lusing Chen ke kastil. Pak Tua Qin bertanya, kemana Anda akan pergi selanjutnya? Untuk menemukan seseorang. Kata Qin Fei Yang. Siapa? Pak Tua Qin curiga. Antek ngutianyang. Mata Qin Fei Yang bersinar dengan niat membunuh. Hutang darah harus dilunasi dengan darah. Pak Tua Qin berkata, apakah Anda memerlukan bantuan orang tua ini? Tidak, kamu hanya perlu memberitahuku. Sejak kamu kembali dari pegunungan Naga Ajaib, apakah ada yang meninggalkan ibu kota? Kata Qin Fei Yang. Tidak. Pak Tua Qin menggelengkan kepalanya. Maka dia pasti akan mati hari ini. Qin Fei Yang mencibir. Wajah Pak Tua Qin tidak bisa membantu tetapi menunjukkan sedikit simpati. Ini adalah simpati untuk Zhang Jin. Diincar oleh anak di depannya ini bahkan lebih menyakitkan dan putus asa daripada menjadi sasaran iblis. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, Momo-momong, ada sesuatu yang harus kuberitahukan padamu. Apa? Qin Fei Yang bertanya. Pak Tua Qin berkata, setelah kembali dari pegunungan Naga Ajaib, pengajar kekaisaran menuduh Anda melakukan pengkhianatan di depan yang mulia, mengatakan bahwa Anda dan mutian yang berkolusi untuk menggulingkan kekaisaran Qin besar. Apa kau percaya itu? Qin Fei Yang mencibir. Pak Tua Qin berkata, tidak masalah apakah saya percaya atau tidak, tapi yang mulia sepertinya mempercayainya. Qin Fei Yang berkata, saya pikir dia menjadi semakin bingung. Pak Tua Qin mengerutkan kening, bagaimanapun juga, dia adalah ayahmu. Bukankah tidak pantas untuk mengatakan itu? Mendengar ini, wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Melihat ini, Pak Tua Qin menghela nafas dalam hati dan segera mengubah topik pembicaraan sambil tersenyum, keluarkan kristal gambarmu. Kami akan membangun jembatan kontrak sehingga kami dapat saling menghubungi di masa depan. Qin Fei Yang mengangguk. Setelah jembatan kontrak didirikan, Pak Tua Qin membawa Qin Fei Yang ke lantai pertama pagoda. Dia tersenyum dan berkata, lakukanlah pekerjaanmu. Jika kamu membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk memberitahuku. Qin Fei Yang meliriknya, lalu berbalik dan berjalan menuju pintu menara. Pak Tua Qin melambaikan tangannya dan pintu pagoda terbuka. Saat Qin Fei Yang keluar dari pagoda, aura menakutkan datang dari jauh. Dia segera mengangkat kepalanya untuk melihat, kilatan dingin muncul di matanya. Itu adalah guru kerajaan. Ekspresi Pak Tua Qin juga berubah. Dia buru-buru berjalan ke sisi Qin Fei Yang dan berkata dengan suara yang dalam, pergi ke lantai atas dan bersembunyi. Setelah mengatakan itu, dengan lambayan tangannya, Qin Fei Yang langsung menghilang tanpa jejak. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua berbaju putih menerobos udara dan mendarat di alun-alun di depan pagoda. Siapa lagi yang bisa melakukannya selain pengajar negara? Pak Tua Qin tersenyum dengan tenang dan bertanya, pengajar negara, kamu mau pergi kemana? Tidak ada tempat. Pengajar negara juga penuh senyuman. Pak Tua Qin bertanya dengan curiga, lalu apa yang kamu lakukan di sini? Jangan bilang kamu di sini untuk menikmati pemandangan. Tidak ada yang bisa dilihat di sini. Saya sibuk setiap hari. Bagaimana saya bisa punya waktu untuk hal-hal membosankan seperti itu? Saya di sini kali ini dengan dekret yang mulia kaisar. Kata pengajar negara. Dekret kekaisaran apa? Pak Tua Qin mengerutkan kening. Pengajar negara tersenyum dan berkata, yang mulia memerintahkan Anda untuk pergi ke negara roh dan menjaga lembah kupu-kupu. Mustahil. Pak Tua Qin segera berkata. Lihat dirimu sendiri. Pengajar negara melambaikan tangannya, dan dekret kekaisaran jatuh ke tangan Pak Tua Qin. Pak Tua Qin membuka dekret kekaisaran dan melihatnya. Wajahnya langsung menjadi gelap. Dia menatap pengajar negara dan bertanya, mengapa saya harus pergi? Saya tidak punya pilihan. Kekuatan Qin Fei yang semakin kuat. Jika kita terus mengirim tentara hitam tak terkalahkan dan tentara kirin ke alam roh, kita hanya akan mati sia-sia. Jadi aku harus merepotkanmu, dewa palsu yang terkenal itu. Kata pengajar negara. Pak Tua Qin berkata dengan marah, aku bukan satu-satunya dewa palsu di istana kekaisaran. Kamu dan monster-monster tua itu sama. Kenapa kalian tidak pergi, tapi aku harus pergi. Monster-monster tua itu semuanya telah memasuki kondisi menyegel diri. Yang mulia tentu saja tidak bisa membiarkan mereka pergi. Sedangkan aku, aku harus mengurus semua masalah sepele di istana dewa. Aku tidak bisa pergi, jadi aku harus melepaskanmu. Kata pengajar negara. Pak Tua Qin berkata dengan suara yang dalam, bagaimana dengan pagoda? Siapa yang akan menjaganya? Pengajar negara tertawa dan berkata, apakah kamu ingat Suge Nanhua? Meskipun dia tidak sekuat kamu, dia tetaplah kaisar tempur bintang sembilan. Tidak masalah baginya untuk menjaga pagoda ini. Suge Nanhua. Mata Pak Tua Qin berkedip. Pengajar negara berkata sambil tersenyum, besiaplah, kita akan pergi ke negara roh besok. Jika kamu bertemu Qin Fei yang di sana, jangan biarkan dia melarikan diri. Lalu, dia berbalik dan pergi. Setelah menyaksikan pengajar negara pergi, Pak Tua Qin melihat ke bawah pada dekrit kekaisaran. Dengan kilatan di matanya, dia berbalik dan memasuki pagoda, mendarat di lantai paling atas. Apa yang dilakukan pengajar negara di sini? Qin Fei yang bertanya. Lihat dirimu sendiri. Pak Tua Qin melemparkan dekrit kekaisaran kepada Qin Fei yang. Qin Fei yang menangkap dekrit kekaisaran dan memandang Pak Tua Qin dengan curiga. Dia membuka dekrit kekaisaran dan tersenyum. Saya tidak menyangka mereka akan menganggap saya begitu penting. Mereka ingin aku, seorang dewa palsu, menjaga lembah kupu-kupu hanya untuk berurusan denganmu. Apakah kamu pikir kamu begitu hebat? Kamu pikir kamu spesial? Kata Pak Tua Qin dengan marah. Tidakkah menurutmu begitu? Balas Qin Fei yang. Pak Tua Qin memutar matanya ke arahnya dengan ekspresi kesal. Qin Fei yang tersenyum. Sebenarnya ini hal yang bagus. Aku sering pergi ke benua terlupakan. Dengan adanya mu, akan lebih nyaman. Tentu saja aku tahu itu. Yang aku khawatirkan adalah jika aku tidak berada di ibu kota kekaisaran, pengajar negara akan semakin melanggar hukum. Karena tidak ada yang bisa menekannya. Kata Pak Tua Qin. Qin Fei yang berkata, apakah tidak ada dewa palsu lainnya? Mereka semua menyegel diri mereka sendiri. Mereka tidak akan peduli dengan apa yang terjadi di luar. Kecuali seperti terakhir kali, ketika kamu membawa dua dewa palsu ke ibu kota kekaisaran. Yang terpenting, orang yang akan menjaga pagoda itu adalah Su Genan Hua. Pak Tua Qin mengusap pelipisnya. Dia sakit kepala. Su Genan Hua. Qin Fei yang mengerutkan kening. Nama ini terdengar familiar. Pak Tua Qin berkata, apakah kamu tidak ingat? Su Genan Hua adalah kakek buyut Su Genan Mingyang. Dia juga ketua balai penegakan hukum. Jadi itu dia. Qin Fei yang tercerahkan. Kultivasi orang ini juga sangat kuat. Kudengar dia telah mencapai puncak alam kaisar tempur bintang 9. Dia hanya selangkah lagi dari alam dewa palsu. Tapi bukan itu intinya. Intinya dia adalah orang kepercayaan pengajar negara. Kata Pak Tua Qin. Apa? Dia juga orang kepercayaan pengajar negara. Qin Fei yang terkejut. Itu benar. Aku sudah menyelidiki semua orang di sekitar pengajar negara. Di permukaan, mereka tampaknya setia kepada kaisar, namun kenyataannya, mereka semua setia kepada pengajar negara. Sayap pengajar negara sudah gemuk sekarang. Aku benar-benar tidak tahu apa yang akan dia lakukan setelah aku pergi. Pak Tua Qin khawatir. Mata Qin Fei yang berkedip dan berkata, jangan khawatir, pergilah ke lembah kupu-kupu. Saya akan menyelidiki guru negara. Anda. Pak Tua Qin memandang Qin Fei yang dengan aneh dan berkata, bukannya aku tidak mempercayaimu. Hanya saja masalah ini terlalu sulit. Kamu bahkan tidak bisa mendekatinya. Bagaimana kamu akan menyelidikinya? Menyelidiki seseorang tidak berarti mendekatinya. Singkatnya, saya yakin. Kata Qin Fei yang. Melihat wajah percaya diri Qin Fei yang, Pak Tua Qin mengerutkan kening dan mengangguk. Baiklah, aku serahkan masalah ini padamu. Qin Fei yang mengangguk dan berkata, suruh aku keluar. Pak Tua Qin membawa Qin Fei yang langsung ke alun-alun di depan pagoda. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan membuka portal. Ada satu hal lagi. Aku ingin mengingatkanmu. Jangan menimbulkan masalah di ibu kota kekaisaran di masa depan. Karena tidak hanya ada dewa palsu lain yang bersembunyi di ibu kota kekaisaran, tapi ada juga artefak ilahi yang kuat. Saat Qin Fei yang hendak memasuki portal, Pak Tua Qin diam-diam mengirimkan suaranya. Artefak ilahi yang kuat. Mata Qin Fei yang menyipit. Dia menoleh untuk melihat Pak Tua Qin dan berkata, saya akan mengingatnya. Setelah mengatakan itu, dia memasuki portal tanpa menoleh ke belakang. Masa depan adalah miliknya. Pak Tua Qin menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia juga membuka portal dan pergi. Kolam naga hitam. Qin Fei yang muncul lagi di tempat ini, tapi dia tidak berhenti dan pergi ke kastil. Di dalam kastil, semua orang berkultivasi dalam pengasingan. Hanya Yan Wei yang berdiri di samping, memandang Lu Xingchen dan Mu Qing. Keduanya tidak sadarkan diri. Qin Fei yang memandang mereka berdua dan berkata kepada Yan Wei, bangunkan Mu Qing. N. Yan Wei mengangguk, berjalan, dan menamparkan Mu Qing beberapa kali. Langsung. Mu Qing terbangun, wajahnya memelintir kesakitan. Yang mulia. Ketika dia melihat Lu Xingchen, dia langsung melupakan rasa sakitnya. Dia segera bangkit dan berlari menuju Lu Xingchen. Berhenti. Yan Wei melangkah ke tengah, matanya berkedip dingin. Mu Qing menoleh ke arah Qin Fei yang dan meraung, jika kamu berani main-main, aku berjanji tidak akan melepaskanmu. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum, itu tergantung pada penampilanmu. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Mu Qing berkata dengan suara yang dalam. Qin Fei yang berkata, gunakan mata surgawimu untuk menemukan keberadaan Sang Jin. Saya tidak bisa melakukannya. Mu Qing menggelengkan kepalanya. Mengapa? Qin Fei yang mengerutkan kening. Mu Qing berkata, mata surgawi tidak maha kuasa. Sebelum melihat, saya harus tahu seperti apa dia, dan saya belum pernah melihat Sang Jin. Qin Fei yang berkata dengan curiga, lalu bagaimana kamu menemukan Lu Xing Chen di dunia bawah sembilan neter. Sepertinya Anda belum pernah melihat Lu Xing Chen saat itu, bukan? Bagaimana kamu tahu kalau aku belum melihatnya? Mu Qing mencibir. Kapan kamu melihatnya? Qin Fei yang mengangkat alisnya. Mu Qing berkata, kamu ingin tahu. Aku tidak akan memberitahumu. Sepertinya aku harus bergerak. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan Chang Sui muncul. Berhenti. Wajah Mu Qing berubah, dan dia dengan cepat berteriak, biar ku beritahu, itu karena artefak ilahi. Artefak dewa. Qin Fei yang terkejut dan bertanya, gerbang ruang dan waktu. Tidak. Itu adalah artefak dewa lainnya dari keluargamu. Artefak dewa ini dibuat oleh Tuhannya sendiri. Ketika itu dibuat, Tuhannya menambahkan darahnya ke dalamnya, jadi ketika Tuhannya bangun, artefak ilahi itu akan bereaksi. Keluargamu mengandalkan artefak ilahi ini untuk menemukan Tuhannya. Kamu juga tahu bahwa dengan gerbang ruang dan waktu, kita bisa masuk dan keluar dari tempat manapun sesuka hati, jadi sebelum memasuki dunia bawah sembilan neter, aku sudah melihat Lu Xingchen. Kata Mu Qing. Luar biasa, sebenarnya ada artefak dewa lainnya. 1192. Mu Qing mendengus. Kamu bahkan tidak bisa membayangkan kekuatan keluargamu. Qin Fei yang tersenyum. Jangan khawatir, artefak ilahi ini cepat atau lambat akan jatuh ke tanganku. Wajah Mu Qing tiba-tiba dipenuhi amarah. Beraninya dia mengatakan itu. Apakah dia meremehkan keluargamu? Qin Fei yang mengeluarkan pil laut spiritual dan melemparkannya ke Mu Qing. Jangan bicara omong kosong. Cepat perbaiki laut kimu. Mu Qing meraih spirit si pelet dan dengan muram menatap Qin Fei yang. Kemudian, dia melemparkan spirit si pelet ke dalam mulutnya dan berkata, masih sama seperti sebelumnya. Jika saya belum pernah melihatnya, saya tidak akan dapat menemukan lokasinya. Itu mudah. Qin Fei yang terkekeh. Battle Kinya melonjak, dan sosok Zhang Jin segera mengembun di kehampaan. Mu Qing kesal. Tidak bisakah dia mengatakan bahwa dia tidak ingin membantu? Kenapa dia harus memaksanya? Qin Fei yang tersenyum tipis. Bisakah kamu melakukannya sekarang? Mu Qing berkata, Jika dia mengubah penampilannya, aku juga tidak dapat menemukannya. Desir. Qin Fei yang melangkah maju, meraih leher Mu Qing, dan mencibir. Apakah kamu menantang kesabaranku? Jika Anda tidak dapat menemukannya setelah mengubah penampilan, lalu bagaimana Anda menemukan saya ketika saya mengubah penampilan? Murid Mu Qing menyusut. Sudah ku bilang, jangan mempermainkanku lagi. Kalau tidak, kamu dan Lu Xing Chen akan mati hari ini. Qin Fei yang tersenyum dingin, melepaskan Mu Qing, dan meninggalkan kastil. Kolam naga hitam. Pegunungan membentang ke atas dan ke bawah, dan segala jenis binatang buas merajalela di pegunungan. Qin Fei yang naik ke udara dan mendarat di tebing gunung, menatap pegunungan di bawah. Setiap kali dia memasuki ibu kota kekaisaran, dia akan datang ke sini. Tanpa disadari, tempat ini telah menjadi pijakannya di ibu kota kekaisaran. Dia merenung sejenak. Dengan lambayan tangannya, dia memanggil Yan Wei dan Lu Hong dari kastil kuno. Mereka bertiga bekerja sama menebang kayu dan mengumpulkan material. Dalam waktu kurang dari satu jam, mereka membangun bangunan kayu baru di puncak gunung. Qin Fei yang berdiri di depan rumah kayu kecil itu dan menganggup puas. Dia tersenyum dan berkata, mulai sekarang ini akan menjadi rumah kita di ibu kota. Yan Wei dan Lu Hong saling berpandangan dan tersenyum. Karena ini adalah rumah, kita harus mendekorasinya dengan baik. Lu Hong berkata sambil tersenyum. Dia kemudian berbalik dan terbang menuruni gunung. Apa yang akan dia lakukan? Yan Wei curiga. Qin Fei yang tersenyum tipis dan berkata, sudah menjadi sifat wanita untuk menyukai keindahan. Dia pasti pergi mencari bunga dan tanaman untuk menghiasi tempat ini. Yan Wei menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Wang. Saat ini, image kristal mulai bergerak. Qin Fei yang mengeluarkan kristal gambar. Sebuah bayangan muncul. Itu adalah Fatso. Fatso berkata, lautan Kimu King telah diperbaiki. Mengerti. Qin Fei yang menganggup dan mematikan image kristal. Dengan lambayan tangannya, Mu King segera muncul di sampingnya. Kamu benar-benar santai dan anggun. Melirik rumah kayu kecil itu, Mu King tersenyum dingin. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, kamu bisa sering datang ke sini jika kamu punya waktu di masa depan. Aku khawatir kamu tidak akan punya kesempatan. Jangan khawatir. Pasti akan ada peluang. Mu King berkata dengan penuh arti. Gumpalan cahaya aneh muncul di matanya. Setelah beberapa saat, cahaya di matanya menghilang. Dia memandang Qin Fei yang dan berkata, Zhang Jin ada di rumah bordil bulan wangi. Dia sedang duduk di sudut aula. Rumah bordil bulan wangi yang mana? Qin Fei yang bertanya. Rumah bordil Fragran Moon memiliki banyak cabang di ibu kota kekaisaran. Distrik pertama. Kata Lu Xing Chen. Qin Fei yang bertanya, apakah dia mengubah penampilannya? Ya. Mu King melambaikan tangannya. Seorang pria parubaya muncul di kehampaan di depannya. Dia berkata, ini adalah penampilannya saat ini. Kamu bahkan bisa melihat penampilannya saat ini. Mata yang melihat segalanya sungguh kuat. Sayang sekali kamu tidak bisa mewarisi jiwa pertarungan. Qin Fei yang menghela nafas. Wajah Mu King langsung dipenuhi amarah. Karena selama dia tidak bodoh, dia bisa mengerti arti kata-kata tersebut. Jelas sekali, dia sedang memikirkan tentang mata yang melihat segalanya. Qin Fei yang tertawa dan mengirim Mu King ke kastil. Fatso segera menghancurkan laut Ki miliknya. Fatso, tunggu saja. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu berlutut dan memohon ampun. Mu King sangat marah. Ini adalah ketiga kalinya laut Ki miliknya dihancurkan. Kapan dia pernah diperlakukan seperti ini? Masih sombong. Tunggu saja, Tuan gendut akan membuatmu berlutut dan memohon ampun sekarang. Fatso tertawa jahat dan maju untuk memukul dan menendangnya lagi. Untuk sesaat, raungan menyedihkan di kastil tak henti-hentinya. Di luar, Qin Fei yang menunggu sebentar. Ketika Luhong tidak kembali, dia mengeluarkan kristal gambar itu. Gambaran Luhong segera muncul. Luhong sedang berdiri di hutan, memegang segala jenis bunga liar di tangannya. Qin Fei yang berkata, Yan tua dan saya akan pergi ke rumah bordil bulan wangi. Tetaplah di sini dan jangan berlarian. Apakah kamu menemukan Sang Jin? Luhong bertanya. Qin Fei yang mengangguk. Kalau begitu kalian berhati-hati. Luhong memperingatkan. Qin Fei yang tersenyum dan mematikan kristal gambar. Dia mengeluarkan dua pil ilusi, satu untuk Yan Wei dan satu lagi untuk dirinya sendiri. Setelah melakukan penyamaran sederhana, keduanya membuka portal dan turun di depan Fragrant Moon Brotel. Rumah bordil Fragrant Moon terletak di sebelah alun-alun pusat distrik pertama. Lokasinya sangat bagus, dan jalanannya penuh dengan lalu lintas. Rumah bordil Fragrant Moon juga merupakan rumah bordil terbesar di ibu kota kekaisaran, jadi ada banyak orang yang keluar masuk. Terlebih lagi, kebanyakan dari mereka adalah anak-anak dari keluarga kaya, orang-orang dengan kekayaan dan status yang tinggi. Qin Fei yang tidak segera memasuki rumah bordil bulan wangi. Sebaliknya, dia berjalan di sepanjang jalan dan melihat ke Central Square tidak jauh dari sana. Adegan dirinya dibawa ke Central Square dan dipenggal di depan umum masih terpatri jelas di benaknya. Pada saat itu, jika bukan karena nyonya misterius dan bantuan keluargamu, dia pasti sudah mati. Jika dia benar-benar mati, banyak orang akan terbangun sambil tertawa dalam mimpinya. Yan Wei melihat ke Central Square dan menghela nafas secara diam-diam. Dia tersenyum dan berkata, Ayo masuk. Qin Fei yang mengangguk. Keduanya memasuki rumah bordil wangi bulan. Di dalam, ada nyanyian dan tarian, dan asap masih tertinggal. Erangan perempuan dan tawa laki-laki saling terkait, membentuk semacam suasana boros dan mewah. Setiap orang datang ke rumah bordil semacam ini, tentu saja, bukan untuk menemukan cinta sejati, tetapi untuk kesenangan dan rasa superioritas di hati mereka. Melihat semua ini, hati Qin Fei yang penuh dengan rasa jijik. Entah itu laki-laki atau perempuan di sini, mereka telah dilahap oleh keinginan. Mereka pikir mereka hebat. Mereka kaya. Mereka sangat kuat. Mereka cantik. Namun nyatanya, mereka hanyalah sekelompok hama. Dua tamu, apakah Anda sudah melakukan reservasi sebelumnya? Seorang pelayan datang dan memandang Qin Fei yang dan bertanya sambil tersenyum. Qin Fei yang memandang pelayan, lalu melihat ke aula, matanya tiba-tiba tertuju pada sudut. Dia melihat seorang pria parubaya, duduk sendirian, minum dalam diam. Dia tampak tidak cocok dengan orang lain di aula. Qin Fei yang menunjuk pria parubaya itu dan memandang pelayan sambil tersenyum, kami punya janji dengannya, silakan, kami bisa pergi ke sana sendiri. Itu bagus. Jika kamu butuh sesuatu, beritahu aku. Kata pelayan itu sambil tersenyum, lalu dia pergi ke tamu berikutnya. Qin Fei yang dan Yan Wei saling memandang dan berjalan menuju pria parubaya itu. Adik, apakah kamu ingin minum? Adik, datang dan bersenang-senanglah sebentar, aku berjanji akan melayanimu dengan baik. Sepanjang perjalanan, para wanita terus keluar untuk pamer, mengenakan pakaian terbuka dan riasan tebal. Mereka sangat jorok. Tapi Qin Fei yang mengabaikan mereka, langsung menuju meja pria parubaya itu, dan duduk di seberangnya. Yan Wei berdiri di belakangnya. Hem, pria parubaya itu sedang minum. Melihat Qin Fei yang dan Qin Fei yang datang tanpa diundang, dia segera mengangkat alisnya, meletakkan gelas anggur, dan memandang Qin Fei yang, apakah kamu berada di tempat yang salah. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum, Allah ini sudah penuh. Kakak adalah satu-satunya orang di sini, jadi aku datang untuk menyelesaikannya. Aku tidak akan mengganggumu, bukan? Puas. Wajah pria parubaya itu berkedut, dan dia berkata, ini tidak terlalu mengganggu, tapi saya tidak suka duduk dengan orang asing. Silakan cari tempat lain. Saudaraku, kamu benar-benar orang yang dingin. Namun, mengenai Lu Xingchen, aku ingin tahu apakah kamu tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang dia. Qin Fei yang terkekeh. Pria parubaya itu tiba-tiba berdiri, dan cahaya dingin muncul di matanya. Jangan terlalu bersemangat. Ini kota kekaisaran, tidak baik bagimu jika kamu menarik perhatian orang lain, kan, Zhang Jin? Qin Fei yang berkata sambil tersenyum, matanya penuh ejekan. Murid Zhang Jin mengerut, dan dia kembali ke tempat duduknya, mengirimkan transmisi suara, siapa kamu? Mengapa kamu tahu begitu banyak? Siapa saya? Qin Fei yang tersenyum main-main dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu seharusnya bisa menebaknya. Zhang Jin mengerutkan kening dan menilai Qin Fei yang. Tiba-tiba, matanya bergetar, dan dia berpikir, kamu adalah Qin Fei yang. Apakah kamu terkejut? Apakah kamu terkejut? Qin Fei yang terkekeh. Wajah Zhang Jin tiba-tiba menjadi gelap, dan dia berkata, bagaimana kamu menemukanku? Seseorang harus tahu. Dia telah mengubah penampilannya sekarang, dan bahkan orang-orang di sekitarnya mungkin tidak dapat mengenalinya, tetapi Qin Fei yang dapat menemukannya sekaligus. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum, saya harus berterima kasih kepada Mu Qing. Jika bukan karena dia, saya tidak akan dapat menemukan Anda. Mu Qing. Zhang Jin terkejut, dan dia berpikir, Mu Qing adalah tuan muda dari keluargamu. Bagaimana dia bisa membantumu? Kamu benar-benar tahu. Qin Fei yang terkejut dan berkata, jadi, Mu Qing benar-benar pernah melihatmu. Kami sudah lama bertemu. Zhang Jin berkata dengan suara yang dalam. Bajingan ini berani mempermainkanku. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei yang. Dia mengambil cangkir anggur bersih, mengambil teko anggur di depan Zhang Jin, menuangkan cangkir, dan mencicipinya dengan santai. Wajah Zhang Jin muram, dan dia berkata, di mana Lu Xing Chen? Apa yang Anda tahu? Qin Fei yang minum dan berkata sambil tersenyum, dibandingkan dengan Lu Xing Chen, kamu harus lebih memperhatikan Ren Du Xing. Hum. Zhang Jin terkejut. Sepertinya Ren Du Xing belum menghubungimu akhir-akhir ini, tapi kalau dipikir-pikir, dengan penatuakin di pagoda, dia tidak dapat menemukanmu bahkan jika dia menginginkannya. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Zhang Jin mengepalkan tangannya dan berkata pada dirinya sendiri, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Jangan terlalu menyindir. Meskipun Ren Du Xing lebih unggul dalam pertarungan dengan pengajar negara, tidak banyak kesadaran ilahi yang tersisa. Menurut spekulasi saya, seharusnya hanya ada satu gumpalan yang tersisa. Kata Qin Fei yang. Hati Zhang Jin tiba-tiba tenggelam. Qin Fei yang berkata lagi, juga, Dong Qing dan empat binatang suci telah mati di tanganku. Apa? Mata Zhang Jin bergetar. 1193. Itu benar. Lihatlah kultifasiku, bukankah ada perubahan juga? Qin Fei yang berkata lagi. Zhang Jin melihatnya. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia benar-benar berhasil menembus 7-star battle scene. Bahkan ada tanda-tanda dia menerobos ke 8-star battle scene. Qin Fei yang terkekeh. Bukan hanya aku, yang tua di belakangku juga telah berhasil menembus kaisar pertempuran bintang 3. Wajah Yan Wei juga penuh senyuman. Zhang Jin mengangkat kepalanya dan menatap Yan Wei. Ketidakpercayaan di matanya bahkan lebih kuat lagi. Jika dia ingat dengan benar, orang ini baru saja menerobos ke kaisar pertempuran bintang 2 di kota Iron Ox. Sudah berapa lama? Bagaimana mereka melakukannya? Qin Fei yang tersenyum dan mengirimkan suaranya. Kami memakan daging dewa Shane Lion. Apa? Tubuh dan pikiran Zhang Jin bergetar. Seekor binatang dewa benar-benar direduksi menjadi makanan di piring. Qin Fei yang tersenyum tipis. Sayang sekali kamu tidak ada di sini. Kalau tidak, aku juga akan mendapat bagian darimu. Mendengar ini, Zhang Jin tidak senang. Sebaliknya, kulit kepalanya menjadi mati rasa. Ini karena dia mendengar niat membunuh yang mengejutkan dengan nada tenang itu. Kamu di sini untuk membunuhku. Dia menatap Qin Fei yang dengan waspada. Qin Fei yang berkata, Jangan gugup. Aku di sini bukan untuk membunuhmu. Zhang Jin berkata, Lalu mengapa kamu ada di sini? Qin Fei yang tersenyum. Saya di sini untuk melihat Anda bunuh diri. Saya rasa saya tidak perlu melakukan apapun dalam situasi ini. Anda. Zhang Jin memelototinya. Melakukan bunuh diri sama dengan memintanya bunuh diri. Sekarang, Yan Wei memiliki kemampuan untuk membunuhnya dalam sekejap, tapi dia tetap memintanya untuk melakukannya. Jelas sekali dia ingin mempermalukannya. Dia menahan amarahnya dan berkata dengan muram, di mana Lu Xing Chen sekarang. Lu Xing Chen dan Mu Qing ada di tanganku. Kata Qin Fei yang. Berengsek. Zhang Jin mengutup dalam hatinya. Mungkinkah semua kerja kerasnya beberapa hari terakhir ini sia-sia? Bang. Dia memutar matanya dan tiba-tiba mengangkat meja dan berteriak, Qin Fei yang ada di sini. Di saat yang sama, dia bangkit dan berlari keluar tanpa menoleh ke belakang. Qin Fei yang. Rumah bordil Fragrant Moon segera menjadi sunyi senyap. Tapi di saat berikutnya, Rumah bordil. Di mana Qin Fei yang. Semua orang melihat sekeliling aula dengan heran. Itu dia. Zhang Jin, yang melarikan diri, menunjuk ke arah Qin Fei yang dan berteriak. Ledakan. Desir. Pada saat itu, aura kuat muncul dari Fragrant Moon In. Setengah dari orang-orang di aula segera mengepung Qin Fei yang, mata mereka dipenuhi keserakahan. Saat itu, kaisar adalah hak kaisar-kaisar, kaisar. Dengan tak satupun dari mereka ingin melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini. Namun, menghadapi semua ini, Qin Fei yang tidak panik sedikitpun. Dia mengalihkan pandangannya ke kerumunan yang datang dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah saya terlihat seperti Qin Fei yang bagi kalian semua? Tidak. Lalu siapa di antara kalian yang merupakan Qin Fei yang? Semua orang menginjak rem dan berhenti. Mereka memandang Qin Fei yang dan Yan Wei dengan curiga. Qin Fei yang menunjuk ke arah Zhang Jin dan berkata sambil tersenyum, dia adalah Qin Fei yang. Baru saja, dia adalah seorang pencuri yang menangis. Desir. Dalam sekejap, semua orang memandang Zhang Jin serempak. Saat ini, Zhang Jin sudah melarikan diri ke pintu masuk. Ketika dia mendengar kata-kata Qin Fei yang, dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Seorang pencuri menangis. Pencuri. Apakah ada kesalahan? Dia adalah Qin Fei yang. Bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata seperti itu dengan cara yang bermartabat? Apakah dia tidak tahu malu? Tapi sekarang, dia tidak berani tinggal sebentar. Dia berlari keluar dari restoran Fragrant Moon seolah-olah dia sedang berlari menyelamatkan nyawanya. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum, apakah kamu melihatnya? Dia bersalah dan langsung melarikan diri. Tangkap dia dan kamu bisa menjadi adipati. Cepat kejar dia. Teriak Yan Wei. Cepat kejar dia. Sekelompok orang segera bergegas menuju pintu. Tunggu, kami belum membayar tagihannya. Beberapa pelayan memblokir pintu, terlihat sangat cemas. Enyah. Tapi saat ini, siapa yang berminat membayar tagihannya? Beberapa orang yang bergegas ke depan langsung menghajar para pelayan itu. Sekelompok orang bergegas keluar dari restoran Fragrant Moon. Qin Fei yang dan Yan Wei saling memandang dan tersenyum. Mereka pun bangkit dan keluar dari restoran Fragrant Moon. Qin Fei yang ada di sana. Hentikan dia. Jangan biarkan dia kabur. Seorang pemuda berbaju ungu menemukan Zhang Jin di tengah kerumunan dan tiba-tiba meraung, membuat khawatir orang-orang di jalan. Apa? Qin Fei yang? Siapa Qin Fei yang? Semua orang bingung. Itu dia. Seseorang menunjuk ke arah Zhang Jin dan meraung. Jangan lari. Beberapa pria bertubuh besar yang berdiri di dekat Zhang Jin segera menerkamnya. Kekuatan orang-orang ini hanya setingkat ahli perang. Enyah. Zhang Jin sangat kejam. Dengan serangan telapak tangan, pertempuran Kim meraung ke segala arah. Ledakan. Ah. Tidak hanya orang-orang bertubuh besar itu yang tewas di tempat, bangunan di sekitarnya pun ikut roboh. Jalanan berantakan. Itu sangat meriah. Tapi ada terlalu banyak orang di sekitar. Sekelompok orang lain bergegas maju dengan gila-gilaan. Zhang Jin cemas dan marah, dan meraung, saya bukan Qin Fei yang, orang itu tadi, percayalah. Karena kamu bukan Qin Fei yang, lalu mengapa kamu lari? Di keramaian. Yan Wei dengan dingin mendengus dan berteriak, jangan bicara omong kosong dengannya, cepat tangkap dia dan jadilah Markis. Setelah mendengar dua kata, Markis, mata semua orang menjadi merah. Bajingan. Zhang Jin mengutup dan membuka gerbang teleportasi. Namun, saat gerbang teleportasi terbuka, gerbang itu dihancurkan oleh beberapa orang di depan. Kamu mendekati kematian. Zhang Jin sangat marah, kekuatan kaisar meraung, memenjarakan segala arah. Mengikuti dengan cermat. Dengan lambayan tangannya, pertempuran Ki berubah menjadi puluhan ribu helai. Seperti anak panah yang tajam, mereka melesat ke segala arah, langsung membunuh banyak orang. Seluruh jalan diwarnai merah darah. Sangat kuat. Dia sepertinya telah berhasil menembus Raja Perang. Semua orang panik dan tidak berani melangkah maju. Mereka berhenti di kejauhan dan mengepung Zhang Jin. Di keramaian, Yan Wei memandang Zhang Jin, kilatan dingin melintas di matanya, dan mengirimkan transmisi suara ke Qin Fei Yang, apakah Anda membutuhkan saya untuk bergerak? Tidak dibutuhkan. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Masalah besar seperti itu pasti membuat istana kekaisaran khawatir. Dia percaya bahwa peluang besar akan segera tiba. Lebih-lebih lagi. Ini adalah distrik pertama, di mana para ahli sama banyaknya dengan awan. Zhang Jin sendiri tidak memiliki kemampuan untuk melompat-lompat. Qin Fei Yang, mati. Seperti yang diharapkan. Teriakan dingin terdengar. Seorang wanita parubaya dengan sosok montok berjalan keluar dari kerumunan, mengabaikan kekuatan kaisar Zhang Jin, dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Murid Zhang Jin menyusut. Bersikaplah bijaksana, jangan paksa kami untuk bergerak. Pria berbaju hitam lainnya keluar dari sisi lain kerumunan, seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan kaisar yang kuat. Kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Setelah mereka berdua, satu demi satu muncul. Akhirnya, ada lebih dari seratus orang berjalan menuju Zhang Jin. Orang-orang ini semuanya memiliki budidaya Raja Perang Bintang 1. Bahkan ada dua Raja Perang Bintang 2. Itu hanya sebuah jalan, dan sebenarnya ada begitu banyak Raja Perang yang tersembunyi. Pupil mata Yan Wei menyusut, matanya dipenuhi ketakutan. Qin Fei Yang berkata, oleh karena itu, jangan meremehkan kota kekaisaran, terutama kota kekaisaran, ahli yang bersembunyi di sini akan membuat Anda merasa putus asa. Zhang Jin melirik wanita parubaya dan yang lainnya, dan berteriak histeris, saya sudah berkata, saya bukan Qin Fei Yang, kenapa kamu tidak percaya padaku? Pria berbaju hitam itu mencibir, jika itu saya, saya tidak akan berinisiatif untuk mengakuinya. Bodoh, bodoh, bodoh. Zhang Jin bingung dan jengkel. Ledakan. Namun, yang ditanggapinya adalah kemarahan pria berbaju hitam dan yang lainnya. Mereka semua melepaskan kekuatan kaisar mereka dan menerkam Zhang Jin. Ini adalah kekuatan lebih dari 100 kaisar. Selain itu, ada dua kekuatan kaisar Raja Perang Bintang 2, dan Zhang Jin hanyalah Raja Perang Bintang 1. Puff. Dengan suara keras, Zhang Jin memuntahkan darah di tempat, tubuh dan pikirannya gemetar, dan wajahnya menjadi pucat. Jangan melangkah terlalu jauh. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya, dan kipertempurannya melonjak. Segel persegi seukuran telapak tangan langsung muncul di langit. Segel penghancur gunung. Dengan suara gemuruh yang keras, segel persegi itu membubung ke langit dan mengembang tertiup angin. Dalam sekejap mata, segel persegi setinggi ratusan kaki muncul, dan aura menakutkannya mengguncang langit. Mengikuti dengan cermat, Zhang Jin berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke langit seperti kilat. Berdiri di atas segel persegi, dia mengangkat tangannya dan menekan ke bawah. Ledakan. Segel persegi itu tiba-tiba tenggelam, dan dengan aura ganas yang mengerikan, segel itu menekan pria berbaju hitam dan yang lainnya di bawah. Seni pertempuran yang sempurna. Sepertinya aku belum pernah mendengar dia menguasai seni pertarungan seperti itu sebelumnya. Setiap kali dia kembali, kekuatan dan metodenya akan meningkat pesat. Anak ini benar-benar tidak bisa diremehkan. Semua orang berdiskusi dengan suara pelan. Ekspresi pria berbaju hitam dan yang lainnya juga sangat berat. Segel persegi ini bukanlah ancaman bagi mereka. Yang membuat mereka khawatir adalah seni dewa. Karena sekarang semua orang di ibu kota kekaisaran sudah tahu bahwa Kinfei yang telah menguasai beberapa seni dewa yang kuat. Wanita parubaya itu berkata, orang-orang dari istana kekaisaran pasti akan segera datang, kita hanya perlu menundanya. Yang lain menganggup dan mulai menampilkan seni pertarungan mereka. Ada seni pertarungan yang sempurna. Ada seni pertempuran yang unggul. Untuk sementara waktu, tempat itu dipenuhi angin menderu, dan pertempuran kibergulir ke segala arah. Membunuh. Ratusan battle art melesat ke langit, seperti hujan meteor, terus-menerus membombardir segel persegi itu. Suara gemuruhnya memekatkan telinga. Gelombang fluktuasi pertempuran yang merusak melonjak dan menerkam ke segala arah. Cepat mundur. Saat penonton di kejauhan melihat pemandangan tersebut, mereka langsung berbalik dan melarikan diri. Namun ada juga orang yang tidak bisa melarikan diri. Mereka tersapu gelombang udara, terkoyak, dan darah mengotori langit. Sebagian besar bangunan di bawah telah hancur. Yang paling. Tiba-tiba. Segel persegi itu hancur. Zhang Jin sangat marah hingga darah muncrat dengan liar, dan seperti meteorit, dia terbang keluar. Qin Fei Yang, mati. Pria kekar tadi kenal lainnya bergegas keluar dari kerumunan, bergegas ke depan Zhang Jin seperti kilat, dan meninju dada Zhang Jin. Ah. Petik 2. Zhang Jin menjerit kesakitan, tubuhnya yang berlumuran darah, seperti bola meriam, melesat ke langit. Pukulan ini berakibat fatal, itu secara langsung telah menghancurkan hatinya. Haha. Petik 2. Qin Fei Yang adalah milikku, posisi Marsial Markis juga milikku, tidak ada di antara kalian yang dapat mengambilnya. Pria kekar itu melirik pria berpakaian hitam dan yang lainnya, lalu bergegas menuju Zhang Jin dengan penuh semangat. Dia sudah berada di sini sejak pagi hari. Tapi dia tahu jika dia keluar lebih awal, dia pasti tidak akan bisa merebutnya dari orang lain, jadi dia bersembunyi di tengah kerumunan, menunggu kesempatan untuk bergerak. Bajingan. Kita tidak bisa membiarkan dia berhasil. Wanita parubaya itu berteriak. Pria berpakaian hitam dan yang lainnya juga memiliki ekspresi muram. Mereka sebenarnya membiarkan orang ini mengambil inisiatif. Suara mendesing. Sekelompok orang menggunakan battle arts mendukung mereka satu demi satu dan bergegas menuju Zhang Jin. Yan Wei menggelengkan kepalanya dan tertawa, dipukuli oleh begitu banyak kaisar perang, saya harus mengatakan bahwa dia sungguh menyedihkan. Inilah yang pantas dia dapatkan. 1194. Jauh tinggi di langit. Zhang Jin putus asa. Kultivasinya saat ini memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, dengan begitu banyak kaisar tempur yang mengelilinginya, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, apalagi bertarung. Qin Fei Yang, pergi dan mati. Pria kekar itu bergegas ke depan Zhang Jin dan melayangkan pukulan ke perut bagian bawah Zhang Jin. Bajingan, hanya denganmu. Zhang Jin sangat marah hingga dia tertawa. Seekor elang hitam berlari keluar dari belakangnya. Panjang tubuhnya puluhan meter dan ganas. Itu adalah jiwa pertarungannya. Kicauan. Elang hitam itu memekik dan cakarnya yang tajam menyambar kepala pria kekar itu dan meremukkannya di tempat. Bukankah jiwa pertarungannya adalah jiwa naga ungu emas, jiwa pedang, dan teratai api? Mengapa elang hitam? Apakah dia memiliki jiwa pertarungan keempat? Pria berjubah hitam dan yang lainnya kebingungan. Tidak peduli berapa banyak jiwa pertarungan yang dia miliki. Ayo bunuh dia dulu. Wanita parubaya itu berteriak. Mengaum. Dentang. Pria berjubah hitam dan yang lainnya juga mengaktifkan jiwa pertarungan mereka. Ada jiwa binatang dan jiwa senjata. Membunuh. Pria berjubah hitam dan yang lainnya meraung serempak. Segera, semua jiwa pertarungan menyerang Zhang Jin. Elang hitam di depan Zhang Jin langsung hancur. Melihat kelompok jiwa pertarungan, Zhang Jin berkecil hati dan dia meraung, Qin Fei Yang, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya. Pria berjubah hitam dan jiwa pertarung lainnya menenggelamkan Zhang Jin. Aku khawatir kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menjadi hantu. Qin Fei Yang mencibir. Menghadapi serangan begitu banyak jiwa pertarung, bahkan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertahan, apalagi Zhang Jin. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap Yan Wei. Ayo pergi. Yan Wei menganggup dan membuka portal luar angkasa. Ledakan. Saat ini, aura mengerikan turun. Setelah itu, seorang lelaki tua berkulit putih muncul di kehampaan di atas. Itu adalah guru besar. Di belakangnya ada sekelompok besar penegah hukum. Guru besar memandang pria berjubah hitam dan yang lainnya dan bertanya tanpa ekspresi, di mana Qin Fei Yang. Di sana, sekelompok orang menunjuk ke langit, hati mereka dipenuhi kegembiraan. Mereka bekerja sama untuk membunuh Qin Fei Yang. Meskipun mereka tidak dapat dianugerahi gelar markis, mereka pasti akan menerima hadiah yang besar. Lagi pula, ada banyak sekali orang. Jika mereka semua dianugerahi gelar markis, bukankah ibu kota kekaisaran akan berada dalam kekacauan? Imperial Preceptor mengangkat kepalanya dan melihat mayat yang dimutilasi jatuh dari langit. Semula. Dia cukup senang. Namun saat dia melihat mayat Zhang Jin, wajahnya tenggelam. Lelaki berpakaian hitam itu tersenyum patuh dan berkata, Tuan Guru Kerajaan, apa yang akan Anda berikan kepada kami? Yang lain tidak mau kalah dan mulai menuntut pujian. Hadiah. Pengajar negara langsung marah. Dia meraung, perhatikan baik-baik. Apakah diakin Fei Yang? Hmm. Pria berpakaian hitam dan yang lainnya tercengang. Mereka mengangkat kepala dan melihat mayat Zhang Jin. Penampilan seseorang bisa berubah, tapi kekuatan garis keturunannya tidak akan pernah berubah. Darah Qin Fei Yang adalah darah naga ungu emas, tetapi darah di tubuh orang ini, buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Apakah itu hanya darah biasa? Imperial Preceptor berteriak dengan marah. Darah naga ungu emas. Mata pria berpakaian hitam dan yang lainnya bergetar. Baru pada saat inilah orang-orang di kota di bawah tiba-tiba menyadari. Itu benar. Darah Qin Fei Yang adalah darah naga ungu emas, dan darahnya berwarna ungu emas. Dan darah orang ini normal, artinya dia bukan Qin Fei Yang. Lalu siapakah Qin Fei Yang yang sebenarnya? Itu dua orang tadi. Temukan mereka dengan cepat. Mereka pasti masih ada di sini. Orang-orang kembali meraung dan melihat sekeliling. Pada saat yang sama. Di tengah kerumunan, Qin Fei Yang dengan dingin menatap guru kekaisaran, lalu berbalik dan memasuki portal bersama Yan Wei tanpa menoleh ke belakang. Mereka di sini. Saat mereka memasuki portal, seseorang di sebelah mereka menemukan mereka dan segera berteriak. Semua orang memperhatikan, termasuk imperial preceptor dan penegah hukum. Begitu dia melihat Qin Fei Yang telah memasuki portal, pria berpakaian hitam itu segera berteriak, salah satunya pasti Qin Fei Yang, hentikan mereka dengan cepat. Mendengar ini, orang-orang di sekitar segera mengaktifkan battle key mereka dan meledakkannya ke arah portal. Imperial preceptor dan penegah hukum juga bergerak dan bergegas menuju portal seperti kilat. Huh! Dengus dingin Yan Wei terdengar di portal. Segera setelah, semburan aura kaisar meraung, dan pertempuran key yang melonjak dari segala arah langsung menghilang. Bajingan tua, maafkan aku, kamu terlambat satu langkah lagi. Ingatlah untuk datang lebih awal lain kali. Suara Qin Fei Yang yang penuh dengan ejekan terdengar dari gerbang teleportasi. Kemudian, sosok Qin Fei Yang dan Yan Wei menghilang di portal. Semua itu terjadi dalam sekejap, meski terkesan lambat. Imperial preceptor bergegas mendekat dan menghancurkan portal itu dengan telapak tangan. Tapi setelah menunggu lama, dia tidak melihat Qin Fei Yang dan Yan Wei muncul, dan wajahnya perlahan menjadi gelap. Tuhan, jangan khawatir. Meskipun kami belum menangkapnya, setidaknya kami telah memastikan bahwa dia ada di ibu kota kekaisaran. Selama dia berada di ibu kota kekaisaran, dia tidak akan bisa melarikan diri. Seorang penegah hukum berkata dengan hormat. Tidak akan bisa melarikan diri. Imperial preceptor bergumam pada dirinya sendiri, dan wajahnya menjadi semakin ganas. Tiba-tiba, dia menamparkan wajah penegah hukum dan berkata dengan marah, karena kamu sangat cakep, mengapa dia masih buron? Tuhan, tolong ampuni hidupku. Penegah hukum segera berlutut di tanah. Pengajar kekaisaran memandangnya dengan dingin, lalu memandang ke penegah hukum lainnya dan berkata, apakah kalian semua juga berpikir begitu? Semua orang menundukkan kepala dan merasa sangat gugup. Aku akan mengulanginya lagi. Jangan meremehkan Kinfei yang lagi, dia bukan lagi pangeran ke-14 di masa lalu. Saat ini dia cukup kuat untuk menghancurkan kalian semua menjadi berkeping-keping. Jadi, sebaiknya jangan sombong dan berpikir kamu bisa dengan mudah menangkapnya, mengerti? Pengajar kekaisaran meraung. Sekelompok penegah hukum gemetar dan berkata dengan hormat, kami akan mengingatnya. Sekelompok idiot. Imperial Preceptor mendengus, menjentikkan lengan bajunya, dan naik ke udara, menghilang dari pandangan semua orang. Saat ini, sekelompok penegah hukum menghela nafas lega. Kami bahkan tidak menyadari informasi penting seperti darah naga ungu emas. Betapa cerobohnya. Ya, saat itu, kami dibutakan oleh, keinginan, dan mempermalukan diri sendiri. Tidak apa-apa untuk membodohi diri kita sendiri, tapi aku takut pengajar kerajaan akan melampiaskan kemarahannya pada kita. Kalau begitu, kita akan mendapat masalah besar. Pria berbaju hitam dan sekelompok penegah hukum saling memandang, merasa pahit di hati mereka. Kolam naga hitam. Di atas bangunan kayu kecil. Qin Fei Yang dan Yan Wei muncul begitu saja. Ketika mereka melihat ke bawah, mereka berdua langsung tercengang. Mereka belum lama berangkat, namun kini, puncak gunung telah banyak berubah. Semula puncak gunung ini, kecuali bangunan kayu kecilnya, ditumbuhi semak belukar, bebatuan, dan ilalang. Tapi sekarang, ini semua telah hilang. Sebaliknya, ada taman yang harum. Batuan tersebut juga dimanfaatkan secara wajar, ditumpuk menjadi bebatuan, berdiri di puncak gunung dalam tatanan yang indah dan cukup hias. Pendeknya. Kini, puncak gunung ini telah menjadi taman belakang pribadi. Saat ini, Luhong masih sibuk, berkeringat banyak. Ada juga tumpukan besar bunga liar yang belum ditanam di sebelahnya. Luhong, anak ini, sangat baik padamu. Dia tahu kamu tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama, tapi dia tetap melakukan yang terbaik untuk menjaganya. Yan Wei berkata sambil tersenyum. Dari segi usia, dia memang memenuhi syarat untuk menyebut Luhong sebagai anak-anak. Kinfei yang berkata, saya akan mengingat semua kebaikan yang telah dia lakukan untuk saya. Anda tidak hanya harus mengingatnya, tetapi Anda juga harus mengambil tindakan. Yan Wei berkata sambil tersenyum, dengan ekspresi yang agak ambigu. Kapan kamu menjadi begitu suka bergosip? Kinfei yang memandangnya dengan ketidakpuasan. Saya tidak bergosip, saya meminta Anda untuk menghargainya. Di dunia ini, hanya ada sedikit wanita baik, apalagi wanita yang begitu berbakti padamu dan begitu perhatian. Jangan menunggu sampai kamu kehilangannya untuk merasakan sakit hati. Yan Wei berkata dengan transmisi suara. Kinfei yang mengangkat alisnya. Yan Wei berpikir dalam hati, aku memberimu nasihat sebagai seseorang yang telah melalui ini. Oke, oke, aku tahu. Kinfei yang memutar matanya ke arahnya. Pada saat ini, Luhong menatap mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, apa yang kamu bisikkan? Tidak ada apa-apa. Yan Wei melambaikan tangannya dan tersenyum. Kemudian dia menepuk bahu Kinfei yang dengan penuh arti, terbang ke sisi Luhong, dan berkata, ada yang bisa saya bantu. Luhong melihat sekeliling, menunjuk ketumpukan bunga liar yang belum ditanam, dan berkata, bantu aku mengklasifikasikan bunga itu. Oke. Yan Wei segera berjongkok di tanah dan menyebukkan diri. Luhong bertanya, apakah sudah beres? Yan Wei menganggup dan berkata sambil tersenyum, sudah beres. Aku bahkan melihat pengajar kerajaan. Dia mungkin sudah gila sekarang. Lebih baik dia mati karena marah. Kata Luhong. Yan Wei sedikit terkejut, lalu dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Melihat mereka berdua berbicara dan tertawa, Kinfei yang juga tersenyum dari lubuk hatinya. Desir. Kemudian, dia pergi ke kastil. Melihat Luh Singchen masih koma, dia sedikit mengernyit, menoleh ke arah Fatso, dan bertanya, apakah dia pernah bangun? Tidak. Fatso menggelengkan kepalanya. Seberapa serius pukulan yang dia derita di tempat tetua Kin hingga dia bisa koma begitu lama. Kinfei yang bingung. Apa menurutmu dia bisa membuatku pingsan? Namun sebelum suaranya menghilang, sebuah suara yang familiar terdengar. Kemudian, Luh Singchen membuka matanya, bangkit, dan memandang Kinfei yang sambil bercanda. Mu Qing segera berlari ke sisi Luh Singchen. Apa maksudmu? Kinfei yang mengangkat alisnya. Mu Qing mencibir dan berkata, bukankah sudah jelas? Yang mulia berpura-pura. Berpura-pura. Kinfei yang tercengang. Itu benar. Kenapa kamu tidak memikirkan siapa yang berdiri di depanmu sekarang? Kata Mu Qing, matanya penuh sarkasme. Luh Singchen mengangkat alisnya dan berkata, sudah kubilang jangan berbicara dengan saudara Kin dengan sikap seperti itu. Mendengar ini, Mu Qing terlihat sedikit tidak senang, tapi dia tidak berani untuk tidak patuh dan tetap diam. Kinfei yang melirik Mu Qing, memandang Luh Singchen, mengerutkan kening, dan bertanya, apa yang terjadi? Viper dan yang lainnya juga terbangun dari kultivasi mereka dan memandang Luh Singchen dengan heran. Luh Singchen tersenyum tipis, menunjuk ke kepalanya, dan berkata, sekarang jiwa di lautan kesadaran ini, yaitu jiwa Luh Singchen, telah menyatu dengan rasa ilahi saya. Dengan kekuatan rasa ilahi saya, bagaimana mungkin seorang penatua Kin belaka bisa menjatuhkanku? Akal ilahi. Tubuh Kinfei yang bergetar hebat. Dia sebenarnya mengabaikan poin penting seperti itu. Mu Tianyang dapat merebut tubuh Ren Duxing dan menggunakan Divine Sense-nya untuk bertarung dengan Imperial Preceptor dan menghidupkan kembali artefak ilahi. Luh Singchen juga bisa melakukannya. Dengan kata lain, Luh Singchen sekarang mampu membunuhnya sepenuhnya. 1195. Fatso dan yang lainnya mau tidak mau menjadi waspada. Ini karena Divine Sense Luh Singchen dapat membunuh mereka semua semudah meniup debu. Jangan gugup. Jika aku benar-benar ingin membunuhmu, aku pasti sudah melakukannya sejak lama. Aku tidak akan menunggu sampai sekarang. Luh Singchen tersenyum tipis. Kinfei yang memberi isyarat kepada Fatso dan yang lainnya untuk terus berkultivasi. Kemudian, dia meninggalkan kastil bersama Luh Singchen dan Mu Qing. Meskipun Luh Singchen mengatakan bahwa dia tidak memiliki niat jahat, meninggalkan Luh Singchen di kastil masih merupakan ancaman. Hem. Melihat Kinfei yang muncul bersama Luh Singchen dan Mu Qing, Yan Wei dan Luh Hong sedikit terkejut. Pada saat yang sama, Luh Singchen memandang ke puncak gunung dan berkata sambil tersenyum, ini diatur dengan sangat baik. Apa yang sedang terjadi? Luh Hong dan Mu Qing berjalan ke sisi Kinfei yang dan bertanya dengan suara rendah. Kinfei yang melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa, lakukan urusanmu. Keduanya saling memandang dan kecurigaan di hati mereka semakin kuat. Namun mereka tidak bertanya lagi dan berbalik untuk pergi. Kinfei yang melirik ke puncak gunung dan tiba-tiba melihat meja teh batu berukir dan beberapa bangku batu di samping bangunan kayu kecil. Jelas sekali. Ini pasti disiapkan khusus oleh Luh Hong untuknya. Ayo pergi dan duduk. Kinfei yang berkata dengan lemah. Dia berbalik dan berjalan ke meja teh dan duduk di hadapan Luh Singchen. Mu Qing berdiri dengan hormat di belakang Luh Singchen. Kinfei yang memandang Luh Singchen dan berkata dengan lemah, katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan. Luh Singchen berkata, kerjasama. Hmm. Kinfei yang terkejut. Luh Singchen berkata sambil tersenyum, aku melakukan semua ini agar kamu melihat ketulusanku. Itikat baik. Kinfei yang mengangkat alisnya. Tidak buruk. Hari itu disini, kamu mengetahui identitasku. Aku sengaja membiarkan diriku ditangkap. Karena aku tahu cepat atau lambat kamu akan datang untuk menyelamatkanku. Akulah yang sengaja memberitahumu keberadaan Renduk Sing. Hanya saja aku tidak mengira kau begitu kuat hingga kau benar-benar berhasil membunuh Dong Qing dan keempat binatang suci. Kata Luh Singchen. Kinfei yang bertanya, kalau begitu, apakah kamu sangat membenciku sekarang? Membenci. Luh Singchen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sejujurnya, aku sedikit membencimu. Bagaimanapun, empat binatang suci agung telah mengikutiku selama bertahun-tahun. Mereka setia dan berbakti. Tapi dibandingkan dengan nilaimu, aku memilih untuk melupakan kebencian ini. Nilaiku. Kinfei yang mengerutkan kening. Itu benar. Saya dapat meramalkan bahwa di masa depan, prestasi Anda tidak akan kalah dengan Kinbatian. Oleh karena itu, jika kita bekerja sama, kita pasti akan mencapai hal-hal besar. Luh Singchen berkata sambil tersenyum. Kinfei yang bingung. Ada begitu banyak orang di Kekaisaran Kinbesar. Mengapa Anda harus bekerja sama dengan saya? Ini sangat sederhana. Anda telah memperoleh warisan Kinbatian. Tentu saja, alasan terbesarnya adalah aku mengagumimu. Mengingat kembali saat kamu masih muda, kamu adalah matahari yang terik di ibu kota Kekaisaran dengan masa depan yang tak terbatas. Tapi tiba-tiba, ada perubahan drastis dan kamu menjadi cacing tunawisma yang menyedihkan. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama menyerah pada diri mereka sendiri. Tapi kamu tidak melakukannya. Selangkah demi selangkah, Anda mengandalkan upaya dan ketekunan Anda sendiri untuk mencapai posisi Anda saat ini. Oleh karena itu, saya mengagumi Anda. Kata Luh Singchen. Tetapi Anda harus tahu bahwa ambisi kami berbeda. Yang ingin saya lakukan adalah melindungi Kekaisaran-Kekaisaran Kinbesar. Tapi kamu ingin menggulingkan Kekaisaran-Kekaisaran Kinbesar. Menurutmu apakah mungkin dua orang seperti mereka bisa bekerja sama? Kinfei yang berkata dengan acuh tak acuh. Mengapa tidak ada kemungkinan kerja sama? Meskipun sebagai Kekaisaran Kinbesar adalah tugasmu, kamu harus melihat kenyataan dengan jelas. Apakah itu layak untuk kamu lindungi? Kata Luh Singchen. Kinfei yang berkata, publik adalah publik, pribadi adalah pribadi. Saya tidak ingin mencampur adukkannya. Mungkin mendengus dingin. Tuanku, sudah lama saya katakan kepada Anda bahwa dia keras kepala, tetapi Anda tidak mempercayai saya. Sekarang Anda lihat. Diam. Luh Singchen memelototinya, lalu menatap Kinfei yang dan berkata sambil tersenyum, saya bisa mundur selangkah. Apa maksudmu? Kata Kinfei yang. Luh Singchen berkata, mari kita bekerja sama untuk menyingkirkan beberapa hambatan, seperti pengajar negara dan Kaisar saat ini. Mata Kinfei yang berbinar dan dia berkata, Ren Duxing memberitahuku bahwa Suge Mingyang dan pangeran pertama adalah saudara. Apakah ini benar? Luh Singchen berkata, saya hanya bisa memberitahu Anda hal ini jika Anda setuju untuk bekerja sama dengan saya. Kamu menggunakan ini untuk memerasku. Kinfei yang mengangkat alisnya. Luh Singchen berkata sambil tersenyum tipis, apakah kamu ingin tahu? Mata Kinfei yang berkedip, lalu dia menganggup dan berkata, oke, kami akan bekerja sama. Tapi kerja sama kami hanya untuk menghilangkan hambatan itu. Bukankah itu situasi yang saling menguntungkan? Luh Singchen tersenyum. Kinfei yang berkata, katakan padaku sekarang, aku tahu yang sebenarnya. Tapi saat ini, Mooking berkata, kamu tidak bisa dipercaya. Jika kamu mengatakan ingin bekerja sama sekarang, kamu mungkin akan menarik kembali kata-katamu nanti. Jadi, kamu harus menuliskannya. Kinfei yang mengangkat alisnya, menatapnya, dan berkata dengan ringan, apakah Anda memenuhi syarat untuk berbicara di sini? Anda. Mooking memelototinya. Cukup. Luh Singchen berteriak dengan tidak sabar. Mooking mengecilkan lehernya dan segera terdiam, tapi wajahnya penuh ketidaksenangan. Luh Singchen memandang Kinfei yang dan berkata sambil tersenyum, Saudara Kin, saya percaya pada karakter Anda. Kalau begitu, hentikan omong kosong itu. Kata Kinfei yang. Luh Singchen berkata, pangeran pertama dan Sugei Mingyang memang bersaudara. Kinfei yang tiba-tiba berdiri. Meskipun dia sudah siap secara mental, dia tetap terkejut. Jangan terlalu bersemangat. Duduk dan dengarkan aku. Luh Singchen tersenyum. Kinfei yang kembali ke bangku batu dan mencoba mengendalikan emosinya. Dia diam-diam menatap Luh Singchen. Mengapa Sugei Mingyang membantu pangeran pertama? Pertanyaan ini tidak hanya membingungkanmu, tetapi juga membuatku bingung. Jadi, setelah kamu pergi ke benua yang terlupakan, aku menyelidikinya sejak lama. Selama waktu itu, saya menggunakan benda suci spasial untuk mengikuti dan memantaunya setiap hari. Dapat dikatakan bahwa segala sesuatu tentang dia berada di bawah kendali saya. Kemudian, suatu hari, saya mengikuti Sugei Mingyang ke dalam keluarga Sugei dan mendengar dia menyebut pangeran pertama kepada ayahnya. Baru saat itulah aku tahu bahwa ada rahasia besar yang disembunyikan. Kata Luh Singchen. Pikiran Kinfei yang berdengung. Dia tidak menyangka itu benar. Dia tidak mencurigai Luh Singchen. Karena dia memahami Luh Singchen saat ini. Tidak perlu berbohong padanya, dan dia tidak suka berbohong padanya. Dengan susah payah, Kinfei yang menenangkan diri dan berkata dengan suara yang dalam, jadi, Sugei Mingyang juga putra kaisar saat ini. Salah. Luh Singchen melambaikan tangannya. Apa? Kinfei yang berdiri lagi, wajahnya penuh keterkejutan. Jawaban Luh Singchen, meskipun tampak biasa saja, menyembunyikan misteri besar. Karena, jika Sugei Mingyang bukan putra kaisar, maka pangeran pertama bukanlah putra kaisar. Dengan kata lain, pangeran pertama ini adalah putra Sugei Wuhou. Luh Singchen berkata, Benar, seperti yang kamu duga, pangeran pertama adalah putra Sugei Wuhou. Ledakan. Mendengar ini, Kinfei yang seperti sambaran petir, tubuh dan pikirannya gemetar, dan dia berkata dengan suara yang dalam, jika itu masalahnya, maka permaisuri saat ini memiliki hubungan persinahan, dengan Sugei Wuhou. Luh Singchen tertawa, bukankah ini sudah jelas? Ini. Tidak jauh dari situ, Yan Wei dan Luh Hong juga tercengang. Sebenarnya ada hal seperti itu. Mu Qing juga terkejut. Jelas, dia baru mengetahuinya sekarang. Ini adalah pembalasan. Haha. Kinfei yang tiba-tiba tertawa. Setelah mengetahui masalah ini, dia tidak hanya tidak mempunyai simpati sedikitpun kepada kaisar, tetapi dia juga sangat bahagia. Luh Singchen mengerutkan kening, setelah hal seperti itu terjadi, bukankah kamu harus merasa kasihan pada ayahmu? Merasa kasihan padanya. Lalu siapa yang akan merasa kasihan padaku? Dia yang menyebabkan ini pada dirinya sendiri, layani dia dengan benar. Kinfei yang mencibir. Luh Singchen menghela nafas diam-diam. Memang benar, Kinfei yang tidak dapat disalahkan karena tidak berperasaan, tetapi kaisar terlalu kejam padanya saat itu. Kinfei yang kembali ke bangku batu dan berkata, kalau begitu, apakah pangeran cilik ini juga putra Suge Wu Hou? Saya masih menyelidiki masalah ini, tapi saya memperkirakan. Luh Singchen mengatakan ini dan tidak melanjutkan, karena Kinfei yang sudah mengerti. Jika tidak terjadi apa-apa, pangeran cilik ini pasti adalah putra Suge Wu Hou dan Permaisuri. Fiuh! Kinfei yang menghela nafas panjang dan bertanya, lalu apakah semua ini ada hubungannya dengan guru kekaisaran? Itu juga sedang diselidiki. Tapi yang pasti adalah imperial preceptor ini memang punya motif tersembunyi. Kata Luh Singchen. Kinfei yang berkata, maka langkah pertama dari kerjasama kita adalah melenyapkannya. Tidak sesederhana itu. Dia memiliki artefak ilahi di tangannya, kecuali saya memadatkan jiwa ilahi yang lengkap. Dan setelah pertarungan dengan Ren Du Xing, dia pasti tidak akan meninggalkan ibu kota kekaisaran dengan mudah di masa depan. Dan jika kita mengambil tindakan di ibu kota kekaisaran, situasinya akan sangat tidak menguntungkan bagi kita. Kata Luh Singchen. Kinfei yang mengangguk. Kekhawatiran Luh Singchen bukannya tanpa alasan. Tiba-tiba, Kinfei yang sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya dengan curiga, apa yang terjadi dengan akal sehatmu? Mengapa anda harus merebut dua mayat sekaligus? Dan sekarang anda dan Ren Du Xing, apakah anda mutianyang atau anda? Aku akan memberitahumu tentang ini di masa depan. Sedangkan aku dan Ren Du Xing. Kamu bisa memikirkannya seperti ini, aku tetaplah Luh Singchen, dan Ren Du Xing tetaplah Ren Du Xing. Kata Luh Singchen. Kinfei yang mengangkat alisnya, apa bedanya ini dan tidak menjawab. Dia bertanya, lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Luh Singchen berkata sambil tersenyum, tentu saja, saya akan kembali ke olah ilahi dan terus menyelidiki pangeran cilik dan pengajar negara. Kamu berani kembali ke olah ilahi? Apakah kamu tidak takut Kin tua akan menyakitimu? Kinfei yang mencibir. Luh Singchen berkata, itulah mengapa saya masih membutuhkan anda untuk bernegosiasi dengannya. Kinfei yang menatapnya dalam-dalam dan berkata, jika saya punya waktu, saya akan berbicara dengannya. Luh Singchen berkata, satu hal lagi, aku akan membawa Mu Qing pergi nanti. Kinfei yang mengangkat alisnya dan berkata, saya rasa saya tidak mengatakan saya akan melepaskannya. Luh Singchen tertawa dan berkata kepada Mu Qing tanpa menoleh ke belakang, mengapa kamu tidak meminta maaf kepada saudara Kin? Kau ingin aku meminta maaf padanya. Mu Qing memandang Luh Singchen dengan tidak percaya. Luh Singchen berkata, jangan paksa aku mengatakannya untuk kedua kalinya. Tangan Mu Qing terkepal erat. Dia hanya membenci Kinfei yang di dalam hatinya, jadi memintanya untuk meminta maaf lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Melihat Mu Qing tidak bergerak, Luh Singchen berkata dengan acuh tak acuh, aku bisa meninggalkan empat binatang suci, Dong Qing, Zhang Jin, aku juga bisa meninggalkanmu. Tubuh Mu Qing gemetar. Dia mengertakkan gigi dan membungkuk pada Kinfei yang, maaf. Tidak tulus. Kinfei yang berkata dengan acuh tak acuh. Lalu menurutmu apa yang cukup tulus? Mu Qing mengangkat kepalanya dan menatap Kinfei yang, matanya seolah berkata, berhentilah selagi kamu berada di depan, jangan melangkah terlalu jauh. 1196. Berlututlah dan minta maaf. Mata Mu Qing tiba-tiba mengeluarkan api amarah yang kental. Meminta maaf sudah menjadi batasnya. Beraninya dia memintanya berlutut. Ini keterlaluan. Jangan malu-malu. Dengan raungan, auranya meletus dan dia melayangkan pukulan ke arah Kinfei yang. Kaulah yang tidak tahu malu. Kinfei yang tiba-tiba berdiri dan meraih tinju Mu Qing. Matanya penuh dingin. Pada saat yang sama, Yan Wei dan Lu Hong juga segera menghentikan apa yang mereka lakukan, dan bergegas ke sisi Kinfei yang, menatap Mu Qing dengan dingin. Lepaskan saya. Mu Qing berteriak dengan marah dan mencoba melepaskan diri. Tapi kekuatan Kinfei yang begitu besar sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Lebih-lebih lagi. Saat kekuatan Kinfei yang terus meningkat, tinjunya mulai patah dan darah muncrat. Rasa sakit yang hebat membuat wajahnya berkerut. Dan mata dingin Kinfei yang membuatnya merasa semakin putus asa. Tiba-tiba, dengan suara retakan yang tajam, Mu Qing tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong sedih. Tinjunya hancur berkeping-keping. Tapi Kinfei yang masih tidak melepaskannya. Aku mohon, bisakah kamu melepaskanku? Mu Qing ketakutan dan memohon dengan getir. Kinfei yang tersenyum sinis, melepaskan tangannya dan kembali ke bangku batu. Lu Hong juga mengeluarkan sapu tangan dan menyerahkannya kepada Kinfei yang. Kinfei yang mengambil sapu tangan dan menyeka darah di tangannya. Dia menatap Mu Qing dan berkata dengan ringan, jika bukan karena Lu Xingchen, kamu akan terbaring di tanah seperti mayat sekarang. Mata Mu Qing bergetar. Hentikan omong kosongmu dan tunjukkan padaku ketulusanmu. Jika tidak, bahkan jika Lu Xingchen menyelamatkanmu hari ini, aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk membunuhmu. Kata Kinfei yang. Setelah mendengar ini, Mu Qing tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya. Setelah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia tidak memahami karakter Kinfei yang. Jika dia mengatakannya, dia pasti bisa melakukannya. Selain itu, metode Kinfei yang sudah dikenal dunia. Terhadap musuh-musuhnya, tidak ada belas kasihan di matanya, hanya cara yang tidak bermoral. Begitu dia menjadi sasarannya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Bahkan jika dia bersembunyi di rumah atau di sisi Lu Xingchen, Kinfei yang akan menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Ketakutan menenggelamkannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di tanah, menundukkan kepalanya dan berkata, maafkan aku. Kinfei yang tersenyum menghina. Dia memandang Lu Xingchen dan berkata, keturunanmu jiamu tidak lebih dari ini. Lu Xingchen mengerutkan kening. Dia melirik Mu Qing dan kemudian ke Kinfei yang. Dia tersenyum tipis dan berkata, dibandingkan denganmu, dia memang jauh lebih buruk. Saya tidak suka mendengar sanjungan. Aku hanya berharap ketika aku dalam bahaya di masa depan, kamu tidak akan bersembunyi di belakangku dan menusukku dari belakang. Kata Kinfei yang. Lu Xingchen tersenyum dan berkata, saya benar-benar tidak dapat menjamin hal ini, tetapi selama masa kerja sama kita, saya pasti tidak akan melakukan itu. Saya harap begitu. Bawa dia pergi. Kata Kinfei yang. Dia tidak bisa mempercayai Lu Xingchen tanpa syarat. Karena dia masih ingat kata-kata Paman Yuan, tidak ada yang tahu apa yang ada di hati seseorang. Selamat tinggal. Lu Xingchen berdiri, menangkupkan tangannya, tersenyum, dan membuka portal. Lu Xingchen gemetar dan sadar kembali. Dia buru-buru mengirimkan suaranya, tuanku, masih ada gerbang ruang dan waktu. Apakah menurutmu dia akan mengembalikan gerbang ruang dan waktu kepadamu? Lu Xingchen melirik Mu Xing dan memasuki portal tanpa menoleh ke belakang. Mu Xing melirik Kinfei yang dan buru-buru mengikuti. Saat portalnya menghilang, Yan Wei menghela nafas dan berkata, orang ini benar-benar tak terduga. Ya, dia masih bisa tetap tenang setelah mempermalukan Mu Xing seperti ini. Temperamen ini saja sudah cukup untuk menakuti orang. Lu Hong mengangguk. Saya sengaja mempermalukan Mu Xing. Saya hanya ingin melihat sikap Lu Xingchen. Tetapi hasilnya sangat mengecewakan saya. Saya sama sekali tidak mengerti apa yang dia pikirkan. Kinfei yang mengusap keningnya. Lu Xingchen saat ini jauh dari Lu Xingchen di masa lalu. Ini adalah lawan yang kuat. Dia harus memperlakukannya dengan serius. Dia mengeluarkan kristal gambar itu. Berdengung. Segera. Sosok Pak Tuakin muncul. Kinfei yang berkata, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Ekspresi Pak Tuakin serius saat dia berkata, kebetulan orang tua ini juga ingin memberitahumu sesuatu. Hem. Kinfei yang sedikit terkejut dan berkata, kamu duluan. Penatua Kin berkata, kamu duluan. Kinfei yang berkata, Lu Xingchen telah kembali ke kuil, jangan ganggu dia. Kau membiarkan dia pergi. Penatua Kin mengangkat alisnya. Ya. Kinfei yang mengangguk. Mengapa? Penatua Kin bingung. Kinfei yang berkata, saya masih membutuhkannya untuk membantu saya menyelidiki beberapa hal. Dan saat ini, dia dan saya berada dalam hubungan kerjasama. Penatua Kin sangat marah dan berteriak, bukankah kamu berjanji padaku bahwa kamu tidak akan menghianati kekaisaran Kin besar? Kinfei yang berkata, jangan bereaksi berlebihan, oke. Saya hanya bekerja sama dengannya untuk waktu yang singkat. Kami berdua mengambil apa yang kami butuhkan. Benar-benar. Penatua Kin memandangnya dengan ragu. Kinfei yang berkata, saya bersumpah atas nama leluhur saya. Itu bagus. Penatua Kin menghela nafas lega. Mutianyang sudah sulit untuk dihadapi. Jika Kinfei yang ditambahkan, maka kekaisaran Kin besar benar-benar dalam bahaya. Apa yang ingin kamu katakan kepadaku? Kinfei yang bertanya. Penatua Kin berkata, sebelum kita berpisah di pagoda, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak main-main di ibu kota kekaisaran? Kinfei yang mengangguk. Lalu kenapa kamu lari ke distrik pertama dan memperingatkan pengajar kekaisaran? Kata Penatua Kin dengan marah. Jadi karena ini. Kinfei yang tiba-tiba mengerti dan berkata sambil tersenyum, saat itu, saya sedang mengejar salah satu antek mutianyang. Siapa? Penatua Kin terkejut. Kinfei yang berkata, orang yang dipukuli sampai mati oleh semua orang di distrik pertama. Kalau begitu kamu bisa memberitahuku. Dengan aku mengambil tindakan, tidak akan ada keributan sebesar itu. Penatua Kin kesal. Kinfei yang berkata, dia hanyalah seorang kaisar tempur bintang satu. Aku bisa membunuhnya tanpa ada yang mengetahuinya. Lalu kenapa kamu membuat keributan sebesar itu? Penatua Kin bingung. Darah dibalas darah. Terlalu mudah baginya untuk membunuhnya secara langsung. Kinfei yang mendengus dingin. Jadi kamu punya dendam pribadi padanya. Tapi jangan main-main seperti ini lain kali. Kata Penatua Kin tanpa daya. Saat itu, ketika dia menerima berita bahwa Kinfei yang telah muncul di distrik pertama, dia sangat ketakutan. Karena tidak ada yang tahu lebih baik darinya betapa menakutkannya ibu kota kekaisaran. Tidak akan ada waktu berikutnya. Kinfei yang tersenyum tipis. Oke, aku akan pergi ke Spirit State besok pagi. Jaga dirimu baik-baik. Penatua Kin mengingatkan. N. Kinfei yang mengangguk. Penatua Kin hendak mematikan kristal gambar ketika Kinfei yang tiba-tiba memikirkan sesuatu dan dengan cepat berkata, Tunggu. Apa yang salah? Penatua Kin curiga. Kinfei yang bertanya, Apakah kamu tahu di mana rumah kakekku? Murid Penatua Kin menyusut, Mengapa kamu menanyakan hal ini? Kinfei yang menghela nafas, Bertahun-tahun telah berlalu, Saya tidak tahu bagaimana keadaannya, Saya ingin mengunjunginya. Meskipun dia pernah melihat kakeknya ketika dia masih muda, Dia tidak memiliki kesan apapun tentang kakeknya sekarang. Penatua Kin menggelengkan kepalanya, Sebenarnya, Saya tidak tahu di mana rumah kakekmu. N. Kinfei yang tercengang. Apakah ada kesalahan? Bagaimanapun, Kin tua telah tinggal di istana kekaisaran selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia tidak tahu di mana klan lu berada? Keluarga lu adalah keluarga kakeknya. Patua Kin berkata, Orang tua ini benar-benar tidak membohongimu tentang masalah ini. Keluarga lu adalah keluarga tersembunyi dan selalu sangat rendah hati. Para murid keluarga tidak pernah berjalan keluar. Selain orang tuamu, Saya rasa tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Apakah itu misterius? Kinfei yang mengerutkan kening. Apakah ada hal lain? Penatua Kin bertanya. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Sosok ilusi patua Kin segera menghilang. Kinfei yang juga menyingkirkan kristal gambar itu, Menundukkan kepalanya dan berpikir keras. Selama bertahun-tahun, Dia mengabaikan keluarga lu. Siapa sangka setelah bertanya-tanya, Mereka begitu misterius. Luhong berkata, Mengapa kita tidak bertanya pada bibi? Lupakan. Jika ibu mau memberitahuku, Dia pasti akan memberitahuku. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Luhong bertanya, Lalu apa rencanamu selanjutnya? Kinfei yang merenung sejenak, Tunggu sampai keajaiban benua terlupakan terbuka. Tapi sebelum itu, Ada satu hal yang harus dilakukan. Apa itu? Luhong curiga. Mata Kinfei yang berkilat, Menatap Yanwei dan berkata, Pergilah ke kota kekaisaran sekarang. Apapun yang terjadi, Kamu harus menyelinap ke pelataran dalam Dan mendapatkan kepercayaan dari guru kekaisaran. Ini, termasuk Lusing Chen dan Penatua Kin. Dipahami. Yanwei mengangguk. Luhong memandang Yanwei, Lalu menatap Kinfei yang dan berkata, Bukankah ini terlalu berisiko? Niat Kinfei yang sudah jelas. Dia ingin Yanwei bersembunyi di samping guru istana Sehingga dia bisa mengetahui keberadaan guru istana. Tapi pengajar istana bukanlah orang bodoh. Jika dia menemukan sesuatu, Bukankah Yanwei akan dikutuk? Tidak apa-apa. Saya masih yakin tentang ini. Yanwei tersenyum percaya diri, Lalu berpikir sejenak, Dan berkata, Bahkan jika identitasku terungkap, Aku akan pergi dulu. Tapi kamu tidak boleh gegabuh. Kata Luhong. Jangan khawatir. Yanwei tersenyum dan membuka gerbang teleportasi. Dia berbalik dan masuk. Luhong melihat ke belakang Yanwei, Lalu menatap Kinfei yang dan berkata, Menurutku itu masih salah. Guru istana bukanlah Fu Anshan. Dengan tipu muslihat dan metode Yan tua, Bagaimana dia bisa mengalahkannya? Saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda meremehkan Yan tua. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jika dia tidak percaya pada Yan tua, Apakah dia akan membiarkan Yanwei pergi? Tentu saja tidak. Luhong mengerutkan bibirnya dan berbalik Untuk terus menyibukkan diri. Kinfei yang berbalik dan berjalan ke tepi tebing. Dia menundukkan kepalanya dan merenung sejenak, Lalu duduk bersila di tanah Dan menutup matanya untuk berkultivasi. Pada saat yang sama, Di tempat yang sangat jauh di Kekaisaran Grenkin, Ada pegunungan luas dengan puncak-puncak Yang tumpang tindih yang naik dan turun Secara terus-menerus. Di pegunungan, Vegetasinya subur dan binatang buas ada di mana-mana. Di kaki salah satu puncak raksasa, Ada sebuah desa. Desa itu mencakup area seluas sekitar setengah mil, Dan ribuan keluarga berkumpul. Semua rumah itu dibangun dengan kayu yang sangat biasa. Di sekitar desa terdapat sawah yang luas, Kebun sayur, padang rumput, dan lain sebagainya. Suasana di desa juga sangat harmonis. Orang-orang tua berkumpul berpasangan dan bertiga, Berjemur di bawah sinar matahari, Minum teh dan mengobrol. Anak-anak sedang bermain-main di lumpur, Tawa mereka masih terdengar di udara. Orang-orang muda dan kuat sibuk di sawah dan padang rumput. Wajah semua orang dipenuhi dengan senyuman sederhana. Pendeknya. 1197. Dekat desa. Di depan sebuah sungai, Seorang lelaki tua berpakaian karung duduk di tepi sungai Sambil memancing dengan tenang. Tubuhnya bungkuk, dan dia tidak memiliki aura. Dia seperti orang tua biasa, Tanpa rasa bahaya. Di samping lelaki tua itu duduk seorang pemuda berkulit gelap. Pemuda itu berpenampilan bermartabat, Tingginya sekitar 1,8 meter. Bagian atas tubuhnya terbuka, Dan ia hanya mengenakan celana besar yang terbuat dari kulit binatang. Dia juga sedang memancing dengan pancing, Tapi wajahnya penuh ketidaksabaran. Melihat pelampung yang tidak bergerak di sungai, Pemuda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, Kakek kedua, saya bisa menemanimu memancing, Tetapi tidak bisakah kita menemukan tempat yang ada ikannya. Lihat, sudah beberapa jam, Tapi pelampungnya belum bergerak sama sekali. Bagaimana kita bisa memancing? Lelaki tua berkabung itu tersenyum, Anak muda, jangan tidak sabar. Memancing itu tentang. Sebelum lelaki tua itu selesai, Pemuda itu melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, Baiklah, baiklah. Jangan bicara padaku tentang prinsip-prinsip agungmu. Aku tidak mengerti. Katakan saja padaku secara langsung. Berapa lama kamu menginginkanku untuk duduk bersamamu? Orang tua itu berkata, Saya sedang mengembangkan kesabaran Anda, mengerti. Pemuda itu cemberut, Kesabaran saya hampir mencapai batasnya. Orang tua itu tersenyum tak berdaya dan bertanya, Lalu tahukah kamu mengapa aku menahanmu di desa selama ini Dan tidak membiarkanmu keluar untuk menjelajah? Mengapa? Pemuda itu tidak mengerti. Itu karena kamu tidak bisa tetap tenang. Orang yang tidak bisa tetap tenang seringkali mendapat masalah besar. Kata orang tua itu. Berhentilah bicara omong kosong. Itu jelas karena kamu terlalu bosan dan membiarkanku di desa untuk menemanimu. Kakek kedua, Pemuda yang menjanjikan dengan masa depan cerah telah ditunda olehmu. Apakah kamu tidak merasa bersalah? Pemuda itu berkata dengan tidak senang. Wajah lelaki tua itu tidak bisa tidak menjadi gelap. Jangan sedih. Terakhir kali, Kamu sendiri yang mengatakan bahwa kamu ingin aku membawa artefak itu ke benua terlupakan untuk menemukan Qin Fei Yang dan membantunya merawatnya. Tapi sudah berapa lama, aku masih di sini memancing bersamamu. Bukankah aku merasa buruk? Pria muda itu seperti wanita yang kesal, mengeluh tanpa henti. Aku bilang untuk membiarkanmu pergi ke benua yang terlupakan, tapi aku tidak mengatakan untuk segera melepaskanmu. Kaulah yang tidak sabar. Kata lelaki tua itu dengan acuh tak acuh. Hah. Pemuda itu mendengus dan berkata, Kalau begitu sebaiknya kamu tidak membiarkanku pergi seumur hidupku. Setidaknya aku akan bebas. Kamu benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dengan lemah. Suara mendesing. Saat ini, diiringi suara sesuatu yang menerobos udara, seorang pria kekar membelah langit dan terbang menuju desa. Orang ini juga bertelanjang dada. Otot-ototnya berkembang dengan baik, dan kulitnya sangat gelap, seperti diolesi arang. Suara mendesing. Segera. Pria besar itu mendarat di samping pria tua dan pria muda itu. Pemuda itu segera berkata dengan perasaan tidak puas, paman hitam, kamu tidak bersikap baik. Mengapa kamu tidak memanggilku ketika kamu pergi bersenang-senang? Wajah pria kekar itu awalnya gelap. Setelah mendengar kata-kata pemuda itu, wajahnya semakin gelap. Tidak bisakah kamu berhenti bicara? Orang tua itu mengetuk kepalanya. Dia menatap pria kekar itu dan tersenyum. Kamu kembali. Pria kekar itu mengangguk. Orang tua itu bertanya, ada kabar. Ya. Fe yang sudah kembali. Kata pria kekar itu. Hem. Pemuda itu sedikit terkejut. Dia berdiri dan berkata, mengapa dia ada di sini lagi? Mungkinkah dia tidak bisa bertahan lagi di benua terlupakan? Pria kekar itu memutar matanya ke arahnya dan menatap pria tua itu. Belum lama ini, untuk membunuh seseorang bernama Zhang Jin, dia bahkan menyebabkan keributan besar di distrik pertama. Itu memang gayanya. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa dia ingin membunuh Zhang Jin. Zhang Jin ini adalah Antek Mu Tianyang. Alasan terbesarnya adalah penduduk kota Iron Ox mati karena Zhang Jin. Selain itu, dia juga membunuh banyak penegak hukum di pengadilan dalam di Gunung Naga Iblis di Provinsi He. Pria kekar itu tertawa. Itu benar. Orang tua itu mengangguk dan sangat senang. Pemuda itu mengerutkan kening dan berkata, Paman Hitam, bagaimana kamu tahu begitu banyak? Kamu tidak senang aku bilang kamu terlalu muda. Saat itu, ketika Kinfei yang meninggalkan ibu kota, kakek keduamu memintaku pergi ke lembah kupu-kupu dalam keadaan spiritual untuk mengawasinya. Begitu dia kembali, saya mengetahuinya dan diam-diam mengawasinya. Kata pria kekar itu. Kakek kedua, kamu keterlaluan. Kamu meminta Paman Black untuk pergi tetapi aku tidak. Pemuda itu segera memandang lelaki tua itu dengan ketidakpuasan. Perlu disebutkan bahwa baik pemuda maupun lelaki tua tidak terkejut ketika mereka mendengar tentang mutianyang. Lelaki tua itu memutar matanya ke arah lelaki muda itu dan menatap lelaki kekar itu. Di mana dia sekarang? Rawan Naga Hitam. Kata pria kekar itu. Setelah berpikir sejenak, dia menambahkan, tetapi dia menyebut kakek. Apa yang dia katakan? Orang tua itu curiga. Pria kekar itu berkata, dia bertanya kepada Penatua Kin di mana kami tinggal dan berkata bahwa dia ingin mengunjungi kakek. Mendesah. Lelaki tua itu menghela nafas dalam-dalam dan menoleh ke arah pemuda itu. Apakah kamu tidak ingin keluar dan bersenang-senang? Sekarang kesempatannya ada di sini, pergi dan temukan dia. Benar-benar. Pemuda itu segera membuang pancingnya dan bertanya dengan penuh semangat. Ya. Orang tua itu mengangguk. Pria muda itu mengulurkan tangannya di depan pria kekar itu dan berkata, kalau begitu berikan aku artefak ilahi. Aku tahu itu pasti ada di tanganmu. Kalau tidak, kamu akan pergi ke keadaan spiritual. Lelaki kekar itu memandangi lelaki tua itu. Orang tua itu terkekeh. Jangan pernah berpikir tentang artefak ilahi. Ekspresi pemuda itu membeku dan dia berkata dengan marah, kakek kedua, kamu tidak boleh seperti ini. Bukankah kamu setuju? Lelaki tua itu berkata, itu terjadi sebelum Faye yang kembali. Sekarang setelah dia kembali, apakah kamu masih membutuhkan artefak ilahi? Saya tidak peduli. Jika kamu tidak memberikannya kepadaku, aku tidak akan pergi. Pria muda itu menyilangkan tangan dan menoleh ke samping, sangat tidak senang. Kamu masih mengamuk. Jika kamu tidak ingin pergi, jangan pergi. Tidak ada yang memaksamu. Xiaohei, pergi dan panggil, Lu Jiajin di sini. Orang tua itu memandang pria kekar itu dan berkata, Oke. Pria kekar itu mengangguk. Tunggu. Pemuda itu buru-buru meraih lelaki kekar itu dan memandang lelaki tua itu. Mengapa kamu memanggil adikku ke sini? Bukankah kamu bilang kamu tidak akan pergi? Kalau begitu aku pasti akan melepaskan orang lain. Adikmu lebih kuat darimu, lebih pintar darimu, dan lebih tenang darimu. Singkatnya, dia lebih baik darimu dalam segala aspek. Dengan dia membantu Fei Yang, kekhawatiranku akan berkurang. Kata orang tua itu. Pemuda itu mengatupkan bibirnya dan berkata, Pokoknya, saya tidak setuju. Dia sedang mengasingkan diri sekarang. Kalian tidak boleh mengganggunya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Seseorang harus pergi. Bagaimanapun, Fei Yang adalah keluarga kami. Kita tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton, bukan? Huh, kepalaku sakit. Orang tua itu mengusap keningnya dengan ekspresi frustrasi. Pemuda itu memutar matanya dan berkata, Baiklah, berhentilah berakting. Aku pergi, oke. He he. Orang tua itu langsung berseri-seri kegirangan. Orang munafik. Pemuda itu diam-diam membencinya. Ekspresi lelaki tua itu berubah serius ketika dia memandang pemuda itu dan berkata, Zenger, sebelum kamu pergi, aku harus mengingatkanmu dengan sungguh-sungguh untuk tidak disengaja. Dunia luar berbeda dari sini. Penuh bahaya. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu akan kehilangan nyawamu. Itu lebih menyenangkan. Bibir pemuda itu membentuk senyuman sinis. Wajah lelaki tua itu langsung menjadi gelap. Pemuda itu buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Oke, oke, oke. Saya akan mengingatnya. Saya berjanji tidak akan bertindak sembarangan. Itu lebih seperti itu. Orang tua itu tersenyum dan melanjutkan, Juga, jangan biarkan Feyang mengetahui identitasmu untuk saat ini. Pemuda itu menganggup dan bertanya, Ada lagi. Orang tua itu melambaikan tangannya dan berkata, Tidak, pergilah. Kamu menyebalkan. He he. Jangan bicara terlalu cepat. Jangan terlalu merindukanku sampai kamu menangis. Pemuda itu tersenyum licik dan berubah menjadi aliran cahaya, menghilang ke Cakrawala dengan cepat. Bajingan. Orang tua itu memarahi sambil tersenyum dan melihat ke belakang pemuda itu dengan mata penuh kasih sayang. Pria kekar itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia menatap lelaki tua itu dan berkata, Apakah pantas membiarkan Sengar pergi? Jiner memang lebih cocok daripada dia. Namun, dia berada pada titik kritis dalam pengasingannya dan tidak dapat diganggu. Sedangkan Sengar, dia sebenarnya tidak buruk. Hanya saja dia sedikit nakal. Anggap saja ini sebagai kesempatan baginya untuk berlatih. Orang tua itu tersenyum. Pria kekar itu mengangguk. Kolam naga hitam. Semuanya normal. Bang. Namun, tiba-tiba, seorang pria muda dengan tubuh bagian atas telanjang turun ke atas kolam naga hitam dan memecah ketenangan. Di puncak gunung, Luhong sedang sibuk merawat taman. Saat dia merasakan aura pemuda itu, dia terkejut dan mendongak. Hem. Langsung. Dia mengerutkan kening. Siapa orang ini? Kenapa dia belum pernah melihatnya sebelumnya? Pemuda itu segera menyadari Luhong di puncak gunung. Matanya berkedip dan dia maju selangkah. Dia mendarat di hadapan Luhong dan bertanya dengan rasa ingin tahu, si cantik kecil, apa yang kamu lakukan di sini, di hutan belantara? Apakah kamu tidak takut bertemu orang jahat? Apakah kamu orang jahat yang kamu bicarakan? Luhong memandangnya dengan waspada. Itu karena dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat melalui kultifasinya. Aku sangat tampan. Bagaimana mungkin aku? Pemuda itu menyentuh dagunya dengan tatapan puas. Kemudian, dia melirik ke puncak gunung dan berkata, jangan bilang kamu masih berencana untuk menetap di sini. Apa hubungannya denganmu? Siapa kamu sebenarnya? Luhong mengerutkan alisnya. Orang ini sepertinya tidak punya niat buruk. Kenapa dia datang ke kolam naga hitam? Apakah dia menerobos masuk secara tidak sengaja? Atau apakah itu disengaja? Pemuda itu terkekeh. Tentu saja ini ada hubungannya denganku karena ini adalah wilayahku. Bukankah sebaiknya kamu memberitahuku sebelumnya bahwa kamu akan menetap di sini dan melihat apakah aku mengizinkannya? Apakah kamu mencari masalah? Luhong mengangkat alisnya. Apakah kamu masih berpikir kamu benar? Sekarang, aku perintahkan kamu untuk segera merobohkan rumah kayu kecil itu. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Hidung pemuda itu mengarah ke langit dan dia sombong. Ledakan. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, aura sein yang menakutkan muncul dan menyerbu ke arah pemuda itu dengan kekuatan yang luar biasa. Pemuda itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke kiri tebing. Dia melihat seorang pemuda berpakaian putih berdiri di sana. Matanya sedingin pisau. Itu adalah Qin Fei yang menyerang tanpa sepatah katapun. Temperamen yang buruk. Pemuda itu mengerutu. Ledakan. Gelombang aura-orang suci yang tidak kalah dengan aura Qin Fei yang keluar dari tubuhnya dan bertabrakan dengan aura-orang suci Qin Fei yang biksu pertempuran bintang delapan. Pupil mata Qin Fei yang menyusut dan dia dengan cepat menyebarkan aura seinnya. Itu bukan karena dia takut pada pemuda ini, tetapi karena jika dia bertarung dengan pemuda ini di sini, semua yang telah diatur Luhong akan hancur dalam sekejap. Namun, pemuda itu tidak berhenti. Aura orang suci miliknya melonjak dan bergegas menuju Qin Fei yang. Wajah Qin Fei yang menjadi dingin. Dia melambaikan tangannya dan dengan paksa membubarkan gelombang aura sein itu. Tidak buruk. Pemuda itu terkejut dan matanya berkedip. Seribu seratus sembilan puluh delapan. Pemuda itu tercengang. Seseorang benar-benar berani menyuruhnya tersesat. Menarik. Dia tersenyum main-main dan terbang ke langit dengan aura yang mengerikan. Dia mengaitkan jarinya ke Qin Fei yang secara provokatif. Namun, Qin Fei yang mengabaikannya. Dia meliriknya dengan acuh-ta'acuh dan menarik kembali pandangannya. Sial, aku diabaikan. Pemuda itu kesal. Dengan lambayan tangannya, battle aura miliknya muncul dan berubah menjadi gelombang mengamuk yang menderu menuju puncak gunung. Namun, targetnya bukanlah Qin Fei yang melainkan Luhong. Saya telah melihat banyak orang yang takut mati, tetapi tidak banyak yang mendekati kematian. Gumam Qin Fei yang. Tiba-tiba, seperti pelangi ilahi, dia bergegas ke depan battle aura dan melemparkan pukulan. Dengan suara keras, battle aura dibubarkan oleh pukulannya. Namun, dia juga mundur beberapa kaki dan lengannya mati rasa. Meski begitu, pemuda itu tetap terkejut. Seseorang harus mengetahuinya. Tingkat kultivasinya satu tingkat lebih tinggi dari Qin Fei yang. Namun, Qin Fei yang mampu menyebarkan battle keynya dengan satu pukulan hanya dengan tubuh daging dan darahnya. Apalagi dia tidak terluka sama sekali. Apakah tubuh orang ini terbuat dari besi? Tidak peduli siapa kamu, jangan berpikir untuk pergi hari ini. Mata Qin Fei yang bersinar dengan niat membunuh. Suara mendesing. Dia mengaktifkan langkah pantom. Dalam sekejap, dia muncul di depan pemuda itu dan melayangkan pukulan lagi. Pemuda itu kaget. Dia dengan cepat mengangkat lengannya dan melayangkan pukulan. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan dengan suara keras. Gelombang udara destruktif menyebar ke segala arah dengan keduanya sebagai pusatnya. Pada saat yang sama, keduanya mundur beberapa meter dan lengan mereka terasa sakit. Raksasa! Pemuda itu mengayunkan tangannya dan menatap Qin Fei yang dengan tidak percaya. Tidak hanya tubuhnya yang kuat, tetapi kekuatannya juga sangat menakutkan. Ini adalah efek dari memakan daging dewa. Sekarang, tubuh Qin Fei yang jauh lebih tangguh dan kuat dari sebelumnya. Jika pemuda itu adalah orang suci pertempuran bintang tujuh seperti Qin Fei yang, pukulan itu akan cukup untuk membunuhnya. Pemuda itu berteriak, tunjukkan kekuatanmu. Itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan atau tidak. Qin Fei yang maju selangkah, energi di tubuhnya melonjak, dia merasa sangat kuat. Hah! Pemuda itu mendengus dingin dan menyerang ke depan tanpa mundur. Gemuruh! Bang! Keduanya bertabrakan dengan keras di kehampaan. Aliran aura destruktif melonjak ke segala arah seperti gelombang pasang. Tetapi, meskipun situasinya intens, Luhong tidak meliriknya lagi. Dia membenamkan kepalanya dan terus merawat taman. Karena dia memiliki keyakinan penuh pada Qin Fei Yang. Meskipun latar belakang pemuda itu tidak diketahui dan budidayanya lebih tinggi dari Qin Fei Yang, dia percaya bahwa selama Qin Fei Yang mau, dia bisa membunuh orang ini kapan saja. Dia sangat kuat. Dalam hal kekuatan fisik dan kekuatan, saya sama sekali bukan tandingannya. Ketika pertempuran mencapai klimaksnya, pemuda itu menjadi semakin khawatir. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Sedangkan untuk kedua lengannya, kulit dan dagingnya sudah terkoyak. Lalu dia melihat ke arah Qin Fei Yang. Meski dia juga terluka, dia jauh lebih baik dari pemuda itu. Dia seperti Tyrannosaurus berbentuk manusia yang tidak mengenal kelelahan dan rasa sakit. Semakin dia bertarung, dia menjadi semakin berani dan ganas. Pemuda itu hampir tidak mampu menahannya. Gemuruh. Tiba-tiba memanfaatkan kebingungan pemuda itu, Qin Fei Yang memanfaatkan kesempatan itu dan menamparkan dada pemuda itu. Engah. Darah pemuda itu bercecaran tiga kaki. Seperti meteorit, dia menabrak gunung raksasa di kejauhan. Gemuruh. Gunung raksasa itu runtuh di tempat, debu dan asap membubung ke segala arah. Haha. Qin Fei Yang, aku pernah meremehkanmu di masa lalu. Jika kamu berpikir kamu bisa mengalahkanku seperti ini, kamu salah besar. Diiringi tawa liar, pemuda itu bergegas keluar dari debu dan asap. Auranya seperti pelangi. Di atas kepalanya, ada bulan hitam melayang di udara. Bulan hitam hanya seukuran telapak tangan, namun memancarkan aura yang mengejutkan. Datang dan coba gerakanku ini. Pria muda itu menyeringai. Bulan hitam bergetar hebat dan tiba-tiba menyapu ke arah Qin Fei Yang dengan kekuatan yang mengerikan. Teknik pertarungan yang sempurna. Gumam Qin Fei Yang. Dentang. Empat puluh bayangan pedang muncul dari udara tipis. Apakah kamu bercanda? Begitu banyak sekaligus. Bukankah sebaiknya kamu mengikuti rutinitas dan melakukannya sedikit demi sedikit? Pemuda yang masih bangga pada dirinya beberapa saat yang lalu, begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Siapa yang berminat mempermainkanmu? Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan empat puluh bayangan pedang meraung serempak. Diiringi dentuman keras, bulan hitam langsung pecah. Lebih dari separuh bayangan pedang juga runtuh, hanya menyisakan enam bayangan pedang. Namun, enam bayangan pedang ini cukup membuat pemuda itu putus asa. Ini karena setiap bayangan pedang setara dengan seni pertarungan yang sempurna. Kamu tidak bisa bermain seperti ini. Pemuda itu mengambil langkahnya dan lari ketakutan. Namun, aura enam bayangan pedang terkunci erat pada dirinya. Kemanapun dia berlari, bayangan pedang akan mengikuti. Niat membunuh melonjak di mata Qin Fei Yang. Meskipun dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya, hanya Lusing Chen dan Mu King yang tahu bahwa dia sedang berkultivasi di kolam naga hitam. Oleh karena itu, dia menyimpulkan bahwa orang ini pastilah antek Lusing Chen. Dia tidak bisa membunuh Lusing Chen sekarang. Namun, dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada antek-antek Lusing Chen, terutama kepada orang sombong yang datang untuk menimbulkan masalah atas kemauannya sendiri. Haha. Namun, pemuda itu tiba-tiba tertawa. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Bagaimana dia masih bisa tertawa? Pemuda itu berkata tanpa menoleh, pengingat yang bersahabat. Hati-hati dengan lingkungan sekitarmu. Lingkunganku. Qin Fei Yang terkejut. Dia dengan cepat mengamati sekeliling. Langsung, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Empat bulan hitam tiba-tiba muncul di kehampaan di sekitarnya tanpa peringatan apapun, seolah-olah muncul begitu saja. Terlebih lagi, bulan hitam ini memiliki ukuran dan aura yang sama persis dengan bulan hitam yang dihancurkan oleh bayangan pedang. Ledakan. Begitu empat bulan hitam muncul, mereka meledakan tubuh Qin Fei Yang. Kematian yang mengerikan menyebabkan dia terluka parah dalam sekejap. Tidak hanya tubuhnya yang dimutilasi parah, salah satu lengannya juga hancur. Darah naga mengalir seperti air terjun, membasahi langit. Bagaimana ini mungkin? Mendengar keributan itu, Lu Hong mendongat dengan curiga dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Qin Fei Yang terluka. Dentang. Pada saat yang sama, pemuda itu melambaikan tangannya dan beberapa bulan hitam muncul, menghancurkan enam bayangan pedang. Lalu, dia menyilangkan tangannya dan menatap Qin Fei Yang dengan bangga. Bagaimana kamu melakukannya? Qin Fei Yang meminum pil penyembuh dan memandang pemuda itu dengan murung. Teknik pertarunganku disebut pantom mun. Bulan hitam yang kamu lihat di awal hanyalah ilusi. Bulan hitam yang sebenarnya tersembunyi di kehampaan. Lagi pula, pantom mun mirip dengan teknik pedang guyuanmu. Jumlah bulan hitam yang dipanggil akan meningkat sesuai dengan tingkat budidaya. Sekarang, aku bisa memanggil empat puluh bulan hitam. Setelah pemuda itu selesai berbicara, tubuhnya bergetar. Ledakan. Pada saat itu, bulan hitam seukuran telapak tangan terus-menerus muncul dari belakang pemuda itu dan melayang di atas kepalanya. Setiap bulan hitam memancarkan aura ganas yang menakjubkan. Qin Fei Yang melirik bulan hitam dan wajahnya berubah serius. Dia tidak menyangka orang ini menguasai teknik pertarungan yang begitu menakutkan. Perhatikan baik-baik. Pantom mun yang sebenarnya akan dimulai sekarang. Pemuda itu menyeringai dan melambaikan tangannya. Bulan hitam yang melayang di atas kepalanya menghilang dari pandangan Qin Fei Yang dalam sekejap. Bahkan aura mereka pun menghilang. Saya tidak percaya mereka akan benar-benar menghilang. Qin Fei Yang membuka matanya lebar-lebar dan mengamati kehampaan tidak melepaskan tempat manapun. Namun, dia tidak bisa melihat apapun dalam kehampaan. Mereka benar-benar menghilang. Ledakan. Segera setelah. Perasaan krisis yang kuat melanda dirinya. Di belakangnya, dua bulan hitam muncul dari udara tipis dan menghantam punggungnya seperti kilat. Engah. Dia memuntahkan setegup darah dan terhuyung ke depan. Sebelum dia sempat bereaksi, dua bulan hitam lagi muncul di depannya dan meledakkan dadanya. Berikutnya. Kiri, kanan, bawah, atas. Bulan hitam terus bermunculan dan meledakkan tubuhnya. Mereka seperti hantu yang bersembunyi di kehampaan. Tidak mungkin untuk menangkap jejak mereka dan tidak mungkin untuk menjaganya. Rasa sakit yang hebat membuat wajah Kinfei yang berkerut. Dia merasa tubuhnya akan terkoyak. Namun, dia tidak berdaya. Bagaimana itu? Apakah bulan ilusiku layak untuk kamu perhatikan? Pemuda itu semakin bangga. Kinfei yang bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa peduli padanya? Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Ledakan. Niat bertarung yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Mata dan rambut panjangnya tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Formula Pertempuran Setelah Battle Formula diaktifkan, rasa sakit yang hebat segera hilang. Karena Battle Formula bisa membuatnya melupakan rasa sakit. Lebih-lebih lagi, itu bisa membuatnya memiliki pertahanan yang sangat kuat. Itu juga bisa mengurangi setengah dari angka kematian yang setara dengan mengabaikan luka-luka ini. Pendeknya Setelah Formula Pertempuran diaktifkan, dia akan abadi di antara mereka yang memiliki level yang sama. Kecuali pihak lain juga menguasai seni ilahi. Meskipun kultivasi pemuda itu sedikit lebih tinggi darinya, jangan lupa bahwa tubuhnya juga telah menyatu dengan api kehidupan. Oleh karena itu, bulan-bulan hitam ini tidak lagi dapat menyebabkan kerusakan apapun padanya. Berikutnya, Kinfei Yang membiarkan bulan-bulan hitam itu terus-menerus membombardir tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat pemuda itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, biasa saja. Luar biasa. Pemuda itu memandang Kinfei Yang dengan kaget. Tatapan itu seolah-olah sedang melihat monster. Sekarang, giliranku. Kinfei Yang membentuk segel dengan kedua tangannya. Aura naga yang perkasa segera melonjak keluar. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan bilang kamu akan menggunakan teknik naga ilahi. Biar ku beritahu, itu tidak tahu malu. Mata pemuda itu membelalak dan buru-buru berseru. Tapi Kinfei Yang menutup telinga terhadapnya. Aura naga ungu emas muncul. Segel Dewa seukuran telapak tangan tiba-tiba muncul di antara kedua tangannya, dan kekuatan Dewa yang menakutkan langsung menyapu langit. Segel naga ilahi. Ini benar-benar formula naga ilahi. Pemuda itu panik dan buru-buru melambaikan tangannya, ini salah paham, dengarkan penjelasanku. Pergilah ke neraka dan jelaskan pada Raja Neraka. Kinfei Yang tersenyum dingin dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Segel naga ilahi menerobos udara dan langsung melebar hingga ratusan kaki. Itu seperti gunung Ini akan menjadi besar. Pemuda itu diam-diam merasa kesal. Jika dia tahu bahwa temperamen orang ini sangat buruk, dia tidak akan memprovokasi dia bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Tidak ada cara lain, aku hanya bisa menggunakan kemampuanku yang sebenarnya. Melihat Kinfei Yang tidak berniat berhenti, pemuda itu mengertakkan gigi, meletakkan tangannya di depan dadanya, dan dengan cepat membentuk segel. Gelombang betelki yang menyala-nyala melonjak dengan liar. Ledakan. Saat berikutnya. Di antara kedua tangannya, segel persegi seukuran telapak tangan terkondensasi. Begitu segel persegi muncul, kekuatan ilahi yang mengejutkan melonjak ke segala arah seperti air pasang. Kekuatan ilahi. Ini sebenarnya adalah seni ilahi. 1199. Segel persegi yang dipadatkan pemuda itu sangat mirip dengan segel naga ilahi. Satu-satunya perbedaan adalah segel naga ilahi berwarna emas keunguan dengan naga dewa emas keunguan di bagian bawah. Segel persegi berwarna merah tua dan diselimuti api dengan burung feniks api di bagian bawah. Sikap pertama dari seni feniks api, segel feniks api. Pria muda itu berteriak. Segel persegi itu juga melebar seiring dengan angin dan langsung tumbuh hingga beberapa ribu kaki, menyerbu ke arah segel naga ilahi dengan kekuatan ilahi yang bergemuruh. Ledakan. Kedua segel ilahi itu bertabrakan. Aura apokaliptik menyapu langit. Angin menderu-deru dan kekosongan terdistorsi. Pada saat yang sama, patah. Disertai dengan suara yang memekakan telinga, segel feniks api hancur. Tubuh pemuda itu bergetar dan darah mengucur dari mulutnya. Meskipun segel naga ilahi juga menunjukkan tanda-tanda kehancuran, kekuatan sucinya masih ada dan terus menyerang pemuda itu. Sudah jelas itu. Meskipun segel feniks api juga merupakan teknik ilahi, teknik itu masih kalah dengan segel naga ilahi. Memang benar, seni feniks api tidak bisa dibandingkan dengan seni naga ilahi. Namun, aku tidak bisa mengakui kekalahan begitu saja. Sikap kedua, feniks cry. Tatapan pemuda itu menjadi gelap dan dengan suara gemuruh, kipertempurannya bergemuruh. Memekik. Dalam sekejap, seekor burung feniks api melesat melintasi langit. Burung feniks api melebarkan sayapnya dan meraung ke langit, mengirimkan gelombang suara tak kasat mata menuju segel naga ilahi. Ini, kin fee yang tercengang. Jurus kedua pemuda itu, feniks cry, juga identik dengan jurus kedua senin naga ilahi. Bagaimana bisa ada teknik ilahi serupa di dunia ini? Apakah ini suatu kebetulan? Patah. Terhadap dampak gelombang suara, segel naga ilahi akhirnya hancur, berubah menjadi hujan cahaya yang tersebar di langit. He he. Kin fee yang, bagaimana kalau kita bertaruh? Jika kamu menang, aku akan menjadi pengikutmu. Jika aku menang, kamu akan menjadi pengikutku. Pemuda itu memprovokasi. Kin fee yang tidak menjawab. Dengan lambayan tangannya, kin agak mas keunguan melonjak dan naga dewa emas keunguan muncul dengan kekuatan naga yang perkasa. Mengaum. Naga surgawi itu melingkar di langit dan mengeluarkan raungan naga keras yang bergema di langit. Langsung. Gelombang suara meraung dan bertabrakan dengan gelombang suara yang dipancarkan oleh burung phoenix api. Puff. Pemuda itu segera mengeluarkan seteguk darah dan tubuhnya terhuyung mundur. Burung phoenix yang berapi api di atas kepalanya hancur di tempat. Aku tidak tertarik padamu, tapi aku sangat tertarik dengan mantra dewamu. Mata Kin fee yang berbinar. Gelombang suara meneru-deru seketika menenggelamkan pemuda itu. Ah! Pemuda itu langsung melolong sedih. Seolah-olah pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya memotong tubuhnya, menyebabkan darah dan daging beterbangan kemana-mana. Sepertinya aku masih meremehkan teknik naga ilahi. Pemuda itu panik dan berteriak, berhenti. Saya menyerah. Kin fee yang menutup telinga dan bertanya, siapa kamu? Kamu di sini untuk apa? Pemuda itu berkata, saya di sini untuk menjadi saudara angkat bersama Anda. Menjadi saudara angkat. Kin fee yang mengangkat alisnya dan mendengus dingin, bahkan sekarang, kamu masih berani membodohiku. Kamu benar-benar tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Pemuda itu berkata dengan cemas, aku tidak bermaksud main-main denganmu. Aku benar-benar di sini untuk menjadi saudara angkat bersamamu. Singkirkan gelombang suara ini dan dengarkan penjelasanku. Kin fee yang acuh tak acuh. Jika kamu tidak berhenti, aku akan mati. Jika aku mati, itu hanya kerugianmu. Pemuda itu terbakar rasa cemas dan jengkel di saat yang bersamaan. Mengapa dia datang ke sini untuk bermain api? Kin fee yang menatap pemuda itu dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Gelombang suara yang menjebak pemuda itu langsung menghilang ke dalam ketiadaan. Pemuda itu buru-buru mengeluarkan pil penyembuh dan menelannya. Mata Kin fee yang berbinar. Pil penyembuh yang dikeluarkan pemuda itu sebenarnya memiliki enam urat pil. Desir. Dia mengambil langkah di depan pemuda itu dan mengulurkan tangannya. Melihat ini, ekspresi pemuda itu berubah. Seperti kelinci yang ketakutan, dia mundur beberapa meter jauhnya dan melambaikan tangannya. Ini benar-benar kesalahpahaman. Saya datang dengan niat baik. Saya benar-benar tidak melihat niat baik Anda. Tatapan Kin fee yang agresif. Pemuda itu menghela nafas tak berdaya dan berkata, biar saya begini. Saya di sini untuk bekerja sama dengan Anda. Kamu benar-benar salah satu dari orang-orang Lu Xingchen. Cahaya dingin melintas di mata Kin fee yang salah satu orang Lu Xingchen. Pemuda itu tercengang dan bingung. Apa urusanku dengannya? Biar ku beritahu, aku sama sekali tidak menyukainya. Hem. Kin fee yang terkejut. Bagaimana dia bisa begitu sombong? Dia berkata, apakah kamu tahu siapa Lu Xingchen? Tentu saja. Bukankah dia hanya kembaranmu Tianyang? Kata pemuda itu. Kin fee yang mengerutkan kening. Dia bahkan mengetahui hal ini. Apa latar belakang orang ini? Izinkan saya memperkenalkan diri secara resmi. Namaku Lu Zheng. Aku berasal dari kekuatan misterius. Lu Zheng berkata sambil tersenyum. Bermarga Lu. Kin fee yang terkejut dan bertanya, kekuatan misterius yang mana? Tidak nyaman untuk mengatakannya. Singkatnya, kekuatan di belakangku sangat kuat. Bahkan kamu tidak mampu menyinggung perasaannya. Jadi di masa depan, sebaiknya kamu bersikap sopan padaku. Lu Zheng berkata dengan bangga. Nama keluarga Lu, apakah dia dari keluarga kakek? Gumam Kin fee yang. Lu Zheng menghampiri Kin fee yang dan berkata sambil tersenyum, apa pendapatmu tentang lamaranku. Usulan apa? Kin fee yang mengerutkan kening. Lu Zheng berkata sambil tersenyum, jadilah saudara angkat. Aku pasti lebih tua darimu. Di masa depan, kamu akan menjadi saudaraku. Enyah. Wajah Kin fee yang menjadi gelap. Lu Zheng berkata sambil tersenyum, jangan bersikap tidak masuk akal. Kita semua adalah anak muda. Lepaskan. Anda bisa pergi. Kata Kin fee yang, lalu berbalik dan mendarat di puncak gunung. Awalnya, dia curiga Lu Zheng mungkin berasal dari keluarga kakek. Tapi orang ini jelas tidak ingin membicarakan identitasnya, jadi dia tidak yakin. Oh, jangan seperti ini. Lu Zheng tanpa malu-malu mengikuti dan berkata, Dengar, kita berdua adalah orang-orang yang memiliki seni dewa, dan kita semua memiliki bakat yang luar biasa. Kamu tidak akan rugi jika kita menjadi saudara angkat, kan? Kin fee yang mengerutkan kening dan berkata tanpa menoleh ke belakang, kamu bisa menjadi lebih narsis. Apakah ini narsisme? Itu jelas kebenarannya. Seperti yang dikatakan Lu Zheng, dia bergegas ke depan Kin fee yang dan berkata sambil tersenyum, jika kamu benar-benar tidak ingin menjadi saudara angkat, ayo berteman. Tidak tertarik. Kin fee yang pergi ke tepi tebing, duduk bersila di tanah, dan terus berkultivasi dengan mata tertutup. Latar belakang orang ini tidak diketahui, dan kekuatannya tidak dapat diduga. Perilakunya juga aneh. Yang terbaik adalah menjauh darinya. Melihat Kin fee yang keras kepala, Lu Zheng merasa kesal. Jika bukan karena instruksi berulang-ulang dari kakek kedua, dia tidak akan repot-repot menunjukkan wajah hangatnya di udara dingin. Tiba-tiba, dia memutar matanya dan berlari ke sisi Lu Hong. Dia tersenyum dan berkata, Nona, apakah Anda memerlukan bantuan? Tidak. Lu Hong menjawab dengan dingin, lalu menundukkan kepalanya dan sibuk. Kamu punya kepribadian, aku menyukainya. Lu Zheng mengusap dagunya dan menatap punggung Lu Hong, matanya penuh keceriaan. Nona, apakah kamu punya pacar? Jika tidak, apa menurutmu aku bisa melakukannya? Saya orang yang sangat jujur. Biasanya aku tersipu saat melihat wanita. Jadi, kamu pasti punya rasa aman saat kita bersama. Lu Zheng mengganggunya tanpa malu-malu. Apakah kamu tidak mengganggu? Lu Hong mengangkat alisnya. Lihat, lihat, setelah bersama Kinfei yang begitu lama, bahkan kepribadianmu menjadi sedingin dia. Ini tidak baik. Wanita terlahir lembut dan manis. Itulah yang membuat mereka disukai. Lu Zheng terkekeh. Tidak tahu malu, huligan. Lu Hong memelototinya, lalu berbalik dan berjalan ke sisi lain. Lu Zheng buru-buru mengikutinya dengan tatapan penuh perhatian. Melihat Lu Zheng melecehkan Lu Hong lagi, Kinfei yang mengangkat alisnya dan berteriak, segera pergi. Apa? Kamu bahkan ingin mengganggu pencarian cintaku? Lagi pula, Lu Hong bukan gadis pelayanmu. Hak apa yang membuatmu begitu peduli? Lu Zheng mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan ketidakpuasan. Apa yang ingin kamu lakukan? Lu Hong memelototinya dengan marah. Lu Zheng tersenyum dan berkata, bukankah sudah jelas? Aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama, jadi aku ingin tinggal dan mengejarmu sampai kamu setuju. Wajah cantik Lu Hong tidak bisa menahan memerah, tapi sorot matanya menjadi lebih tajam. Jangan khawatir, aku tidak bermaksud mengatakan bahwa aku ingin kamu dekat dengan Qin Feiyang. Aku sangat menyukaimu. Dengar, jantungku berdebar kencang. Saat Lu Zheng berbicara, dia benar-benar meletakkan dadanya di depan Lu Hong. Lu Hong hampir menjadi gila. Qin Feiyang berkata, abaikan dia. Lu Hong menarik nafas dalam-dalam, menganggu ke arah Qin Feiyang, dan terus menyebukkan diri. Lu Zheng terus mengganggunya. Qin Feiyang juga memandang Lu Zheng dalam diam. Dia ingin melihat apa yang ingin dilakukan orang ini. Berikutnya, Lu Zheng tidak pergi. Dia terus mengitari Lu Hong. Sepertinya dia sangat menyukai Lu Hong. Tapi Lu Hong selalu memandangnya dengan dingin. Dia hanya merasa kesal. Waktu berlalu seperti ini, hari demi hari. Setengah bulan kemudian, ledakan. Aura suci yang kuat tiba-tiba muncul di puncak gunung. Lu Hong dan Lu Zheng duduk berhadapan di meja kopi di samping rumah kayu kecil itu. Ketika mereka mendengar gerakan, mereka segera menoleh untuk melihat Qin Feiyang. Mereka melihat bahwa budidaya Qin Feiyang telah melangkah ke alam Sein Pertempuran Bintang Delapan. Lu Zheng mengalihkan pandangannya dan menatap Lu Hong. Ia bertanya, kapan ia menerobos ke alam malaikat Pertempuran Bintang Tujuh. Lu Hong memandangnya dengan acu-ta'acu dan berkata, setengah bulan yang lalu. Setengah bulan yang lalu. Bukankah itu saat aku datang ke sini? Sial, menerobos dunia kecil dalam waktu setengah bulan, monster macam apa orang ini? Lu Zheng memandang Qin Feiyang dengan tidak percaya. Jangan bicara buruk tentang dia. Lu Hong berkata dengan marah. He he, sepertinya kamu sangat peduli padanya. Tapi sepertinya dia tidak tertarik padamu. Kamu harus mempertimbangkan aku. Lihat aku, dalam hal bakat, aku tidak lebih buruk dari dia. Dari segi ketampanan, aku benar-benar bisa menghancurkannya. Kenapa kamu tidak tergerak sama sekali? Lu Zheng memandangnya dengan ekspresi bingung. Lu Hong memutar matanya. Setelah menghabiskan setengah bulan bersamanya, dia menyadari bahwa selain sedikit narsis dan sombong, orang ini tidak memiliki niat buruk. Jadi sikapnya tidak sedingin dulu. Namun, dia tidak berani lengah. Lagi pula, seseorang tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Pada saat yang sama, Qin Feiyang membuka matanya, menarik aura sucinya, dan menoleh ke arah Lu Zheng. Hai. Lu Zheng melambaikan tangannya untuk memberi salam. Qin Feiyang langsung mengabaikannya. Dia sudah terbiasa dengan sikap tidak tahu malu orang ini akhir-akhir ini. Dia menarik kembali pandangannya dan mengamati pegunungan di bawah. Ada sedikit kegembiraan di matanya. Dia akhirnya menjadi orang suci pertempuran bintang delapan. Dia bisa meminum pil darah naga sembilan putaran sekarang. Selama ia meminum pil darah naga sembilan putaran, maka tingkat pengolahannya akan langsung menembus alam kecil dan menjadi santol pertempuran bintang sembilan. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi kaisar pertempuran. Setelah budidayanya berhasil menembus level kaisar pertempuran, dia akan mampu melakukan banyak hal seperti formula ilahi enam kata dan kitab suci alkimia. Formula pengembalian, formula pertempuran, dan formula pembunuhan masing-masing memiliki kekuatan yang menantang surga. Formula ilahi keempat pastinya juga tidak lemah. Dengan kata lain, dia akan memiliki kartu truf lain di tangannya saat itu. 1200. Fiuh. Qin Feiyang menghela nafas panjang dan menekan kegembiraannya. Dia memasuki kastil kuno, berjalan ke altar, dan mulai memurnikan pil. Dia telah menyempurnakan pil darah naga sembilan reinkarnasi berkali-kali. Dengan demikian, ia mampu memurnikan dua pil dengan mudah. Wolf King membuka matanya dan berkata tanpa daya, Qin Z kecil, kecepatan kultifasimu sungguh patut ditiru. Fat So, Viper, elang salju bersayap dua, dan yang lainnya mengangguk setuju. Dalam hal upaya, mereka bekerja lebih keras daripada Qin Feiyang. Itu karena mereka berkultifasi secara terpencil di kastil kuno setiap hari. Namun, kesenjangan di antara mereka tidak mengecil. Sebaliknya, itu tumbuh semakin besar. Viper dan Dan Wang Cai paling merasakannya. Di King Hai, salah satu dari mereka adalah seorang biksu pertempuran bintang delapan, sedangkan satunya lagi adalah biksu pertempuran bintang sembilan. Pada saat itu, Budi Dayak Qin Feiyang hanyalah orang suci pertempuran bintang tiga. Sudah berapa lama? Dia telah berhasil menembus peringkat biksu pertempuran bintang delapan. Setelah meminum pil darah naga sembilan reinkarnasi, tidak butuh waktu lama baginya untuk menyusul mereka. Semua orang merasakan banyak tekanan. Qin Feiyang menatap mereka satu persatu dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Ada motivasi ketika ada tekanan. Trenggiling berkata, ini bukan motivasi, ini ketidakberdayaan. Semua orang mengangguk setuju. Saat mereka bersama pria ini, mereka harus bersiap untuk diserang kapan saja. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia duduk bersilah di tanah dan fokus sejenak sebelum meminum pil darah naga sembilan reinkarnasi. Fatso berkata, tunggu, kamu baru saja meninggalkan Lu Hong sendirian di luar. Apakah kamu tidak takut Lu Zheng akan memaksakan diri padanya? Apakah menurutmu dia akan berani? Qin Feiyang bertanya. Siapa tahu? Fatso mengerucutkan bibirnya. Qin Feiyang berkata, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Kesukaannya pada Lu Hong hanyalah sebuah alasan. Tujuan sebenarnya adalah untuk dekat dengan saya. Mengapa dia melakukan itu? Apa tujuannya? Fatso mengerutkan kening. Siapa tahu? Tapi selama itu bukan orang Lu Xingchen, tidak apa-apa. Setelah Qin Feiyang selesai berbicara, dia menjadi tenang dan fokus untuk menerobos ke alam berikutnya. Energi dari pil darah naga sembilan revolusi sangat agung, dan terus melonjak ke anggota tubuh dan tulangnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh fisik dan esensinya, Qi, dan jiwanya meningkat sedikit demi sedikit. Jumlah waktu yang tidak diketahui telah berlalu. Ledakan. Tiba-tiba, auranya meledak tak terkendali. Terlebih lagi, ia meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Fatso diam-diam melirik Qin Feiyang, lalu menatap Wolf King, Viper, dan yang lainnya. Sambil tersenyum sinis, dia berkata, bagaimana kalau kita bertaruh? Taruhan macam apa? Semua orang memandangnya dengan curiga. Fatso berkata, mari kita bertaruh apakah bos bisa berhasil dalam sekali percobaan. Tentu. Aku mempertaruhkan seluruh uangku bahwa dia bisa melakukannya sekaligus. Tanpa berkata apa-apa lagi, Wolf King mengeluarkan tas kiankun di laut ki miliknya dan melemparkannya ke tanah. Saya juga percaya bahwa Qin Feiyang dapat berhasil dalam satu percobaan. Saya juga. Elang salju bersayap, ular naga hitam, kaisar ular hantu, dan naga banjir juga memasang taruhan mereka. Akhirnya, mereka semua bertaruh pada Qin Feiyang untuk berhasil dalam satu percobaan. Hanya Fatso yang belum memasang taruhannya. Dia ragu-ragu. Awalnya, dia juga ingin bertaruh agar Qin Feiyang berhasil dalam satu percobaan, tetapi sekarang semua orang telah memasang taruhannya, bukankah tidak ada artinya jika dia juga memasang taruhannya. Akhirnya, dia mengertakkan gigi, mengeluarkan tas kiankun, menekannya ke tanah, dan berkata, Tuan Gemuk bertaruh bahwa dia perlu meminum setidaknya dua pil darah naga sembilan revolusi agar berhasil. Berat, tunggu saja dan menangis. Benar, dengan potensi Qin Feiyang, bagaimana dia bisa membutuhkan dua pil darah naga sembilan revolusi. Semua orang tertawa karena Sadenfrude. Cek! Apakah keberhasilan pil darah naga sembilan revolusi dalam satu percobaan ada hubungannya dengan potensinya? Fatso dengan dingin mendengus. Dia tidak mempercayainya. Semua orang memperhatikan Qin Feiyang. Aura Qin Feiyang semakin kuat dan kuat, dan dia akan mencapai puncak alam Battle Sein Bintang 8. Senyuman di wajah Viper dan yang lainnya menjadi semakin lebar. Jika tidak ada yang salah, dia pasti akan berhasil dalam sekali percobaan. Ini karena Viper dan dan Wang Cai sama-sama pernah meminum pil darah naga sembilan revolusi sebelumnya, jadi mereka tahu betapa besarnya energi pil darah naga sembilan revolusi. Bahkan jika itu tidak ada hubungannya dengan potensinya, Qin Feiyang pasti bisa menerobos. Ledakan. Akhirnya, aura Qin Feiyang telah mencapai puncak alam Battle Sein Bintang 8. Dia hendak menerobos belenggu dan menjadi Battle Sein Bintang 9, tapi tiba-tiba, auranya mulai melemah. Apa yang sedang terjadi? Wolf King, Viper, dan yang lainnya melebarkan mata karena terkejut. Haha. Tak perlu dikatakan lagi, energinya pasti tidak mencukupi. Fatso tertawa terbahak-bahak. Ini benar-benar secerca harapan di ujung terowongan. Ini tidak seharusnya terjadi. Jika aku bisa menerobos dalam sekali percobaan, kenapa dia tidak? Dan Wang Cai berkata dengan wajah muram. Kamu telah mengabaikan masalah yang sangat serius. Kamu telah menjadi Battle Sein Bintang 9 sejak lama, jadi kemungkinan sukses dalam satu percobaan jauh lebih tinggi. Bos baru saja menerobos ke alam Battle Sein Bintang 8 dan belum stabil. Bagaimana dia bisa berhasil dalam satu percobaan? Fatih tersenyum bangga, wajahnya berseri-seri karena gembira. Dan Wang Cai segera terjatuh ke tanah. Saat Fatso sedang berbicara, Qin Fei yang meminum pil darah naga sembilan revolusi yang kedua, dan energi agung melonjak melalui anggota tubuh dan tulangnya lagi. Ledakan. Dia menerobos belenggu dalam sekali jalan dan menjadi Battle Sein Bintang 9. Aku tersesat. Seluruh kekayaanku. Fipper berteriak sedih. Sebagai salah satu dari sepuluh pahlawan Laut Azure, dia pasti memiliki banyak kekayaan, seperti tanaman obat, seni pertempuran, dan sebagainya. Alasan mengapa dia mempertaruhkan segalanya adalah karena dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan kalah. Wolf King dan binatang buas lainnya juga merasa sedih. Haha. Aku mendapat penghasilan besar, aku mendapat penghasilan besar. Fatso, sebaliknya, tertawa keras dan berseri-seri kegirangan. Melihatnya, semua orang mengertakkan gigi karena kebencian. Saudara gendut. Tiba-tiba, dan Wang Chai datang ke depan Fatso dan tersenyum patuh. Fatso gemetar dan dengan cepat melambaikan tangannya untuk menyimpan semua taskiankun. Kemudian, dia memandang dan Wang Chai dengan waspada dan bertanya, apa yang kamu inginkan? Ini. Mari kita diskusikan. Ada banyak hal penting di taskiankunku. Dan Wang Chai berkata dengan menyedihkan. Fatso berkata, apa hubungannya dengan saya? Andalah yang ingin bertaruh. Ya, 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 ini salahku. Bagaimana kalau begini, kembalikan taskiankun kepadaku? Jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, aku akan membantumu tanpa syarat. Kata Dan Wang Chai. Fatso tertegun dan bertanya, benarkah tanpa syarat? Dan Wang Chai menganggupkan kepalanya seperti ayam yang mematuk nasi. Fatso menunduk dan bergumam pada dirinya sendiri, tampak ragu-ragu. Saudara gendut. Dan Wang Chai sangat cemas. Sebagai alkemis nomor satu di King Hai, kekayaannya bisa dikatakan lebih dari jumlah viper dan yang lainnya. Bahkan ada artefak suci. Fatso berkata, panggil aku Tuan Gemuk. Oke, 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 Tuan gendut. Untuk mendapatkan kembali taskiankun dan Wang Chai berusaha sekuat tenaga. Dia akan melakukan apapun yang diperintahkan. Melihat betapa tulusnya kamu, Tuan gendut akan. Fatso tersenyum dan Wang Chai mengira Fatso telah setuju, tetapi wajah Fatso tiba-tiba berubah dan dia tertawa, tidak mungkin. Dan Wang Chai sefes sudenli darkenet. Fatso berkata dengan bangga, ini dimenangkan oleh Tuan gendut dengan adil, mengapa saya harus mengembalikannya kepada Anda? Sialan, Fatso, kamu bajingan. Dan Wang Chai meraung, menghentakkan kakinya karena marah. Bagaimana? Aku bajingan. Fatso tidak peduli sama sekali, dan sangat bangga. Melihat penampilannya yang arogan, semua orang ingin bergegas dan menghajarnya. Pada saat ini, Kinfei yang membuka matanya dan menatap Wolf King, dan Wang Chai dan yang lainnya tanpa berkata-kata, dan berkata, kalian menuai apa yang kalian tabur. Meskipun dia menerobos, dia bisa melihat dengan jelas apa yang dilakukan semua orang. Dia hanya bisa mengatakan bahwa dibandingkan dengan Fatso, orang-orang ini masih terlalu muda. Semua orang segera menundukkan kepala, sangat kesal. Kinfei yang terlalu malas untuk peduli. Dia bangkit dan berjalan ke depan tungku pil, membukanya lagi untuk memurnikan pil. Kali ini, dia sedang menyempurnakan pil penciptaan kecil. Menerobos ke dalam sembilan bintang perang suci secara alami membuka pintu menuju potensi. Dan Wang Chai, datang dan bantu aku. Setelah menyempurnakan pilnya, Kinfei yang memanggil dan Wang Chai, lalu duduk bersila di tanah dan melemparkan pil penciptaan kecil ke dalam mulutnya. Dan Wang Chai memelototi Fatso dan berjalan di belakang Kinfei yang. Kekuatan Kaisar meraum dan dengan tegas memenjarakan Kinfei yang. Fatso menyingsingkan lengan bajunya dan berteriak pada semua orang, kesempatanmu untuk membalikkan keadaan telah tiba, cepat pasang taruhanmu dan pergi. Enyahlah. Semua orang langsung memelototinya dengan tajam. Mereka telah kehilangan segalanya, apalagi yang bisa mereka gunakan untuk bertaruh. Apakah mereka menginginkan nyawa mereka membosankan? Fatso mengerucutkan bibirnya. Kali ini, Kinfei yang berhasil pada percobaan pertamanya. Viper menghela nafas, setelah dia menerobos alam suci perang, kecepatan kultivasinya akan meningkat secara eksplosif lagi. Saya sangat berharap dia tiba-tiba menjadi sampah. Serigala bermata putih bergumam. Apakah tamu? Kinfei yang mengangkat alisnya dan memandang serigala bermata putih itu dengan tidak ramah. Apakah kakak mengatakan sesuatu? Uhuk-uhuk. Serigala bermata putih terbatuk-batuk dan berteriak pada Fatso dan yang lainnya, siapa yang baru saja mengatakan itu? Cepat menonjol untuk kakak, apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Semua orang memutar mata. Kinfei yang tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Dia bangkit dan meninggalkan kastil di puncak gunung. Melihat Kinfei yang muncul, Lu Zheng dengan santai meliriknya dan tidak terlalu memperhatikannya. Dia terus mengganggu Lu Hong. Namun tiba-tiba, ekspresinya membeku. Sepertinya ada yang salah. Dia melihat ke arah Kinfei yang lagi. Ini. Langsung. Dia tiba-tiba berdiri, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Lu Hong juga memandang Kinfei yang, tapi yang ada hanya senyuman di wajahnya. Tidak ada kejutan atau keterkejutan. Desir. Lu Zheng maju selangkah dan mendarat di depan Kinfei yang. Dia berkata dengan kaget dan marah, apa yang terjadi dengan kultifasimu? Apakah ada masalah? Kinfei yang memandangnya dengan tenang. Omong kosong. Kamu baru saja berhasil menembus peringkat biksu pertempuran bintang delapan. Kamu pergi ke kastil dan menjadi biksu pertempuran bintang sembilan. Apakah ini tidak menjadi masalah? Lu Zheng berteriak. Kinfei yang meliriknya dengan acuh-ta'acuh dan berjalan melewatinya menuju Lu Hong. Katakan padaku, bagaimana kamu melakukannya? Lu Zheng mengejarnya, matanya penuh kecurigaan. Kinfei yang tiba-tiba berbalik, meraih pakaian Lu Zheng, dan merobeknya menjadi beberapa bagian. Lu Zheng bukan satu-satunya yang tidak mengharapkan tindakan ini. Lu Hong juga kaget. Tatapan Kinfei yang tertuju pada dada Lu Zheng. Ada jejak potensi emas gelap di sana. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Biar ku beritahu, aku tidak tertarik pada laki-laki. Sebaiknya kau jaga dirimu sendiri. Lu Zheng panik. Dia dengan cepat melindungi tanda potensial dan memandang Kinfei yang dengan waspada. Dia jelas ingin mengubah topik pembicaraan. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.